Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu Panetia. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Bu Sifah bisa dengar suara saya? Bisa Bapak. Oh iya, oke. Baik. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu Bapak Guru hebat. Walaupun sudah siang, tetap semangat. Semangat pagi ya Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sifanur Handayani. Pembawa acara sekaligus moderator pada acara hari ini. Mengucapkan selamat bergabung webinar serentak bergerak bersama PMM. Raya Kamerdeka Belajar dengan topik pengelolaan kinerja melalui PMM. Yang diselenggarakan oleh tim peserta bergemak penggerak komunitas belajar guru 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Banten pada tanggal 12 Januari 2024. Ibu Bapak Guru hebat telah hadir di tengah-tengah kita pada acara hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sugito Adi Warsito, MPDOR, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Yang terhormat Bapak Haji Asep Nugrah Jaya, MPDOR, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Langsung saja kita memasuki acara pertama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Kepala Dinas selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bapak selamat menikmati 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 Hak-hak peserta didik Untuk menerima pembelajaran Kemudian di samping itu Dengan Meluncurnya episode ke-15 Terkait dengan Kurikulum Merdeka Dan sekaligus juga Dengan platform Merdeka Mengajarnya Kita sadari penuh Bahwa Sebenarnya Ini sudah menyajikan Suatu platform Merdeka Mengajar Yang sudah didesain sedemikian rupa Dan kami telah mencoba Melihat Mengeksplore platform Merdeka Mengajar ini Ternyata memang luar biasa Platform Merdeka Mengajar ini Betul-betul dapat menyuguhkan Berbagai fitur Yang sangat dibutuhkan oleh para guru Terutama dalam Mengimplementasikan kurikulum Merdeka Karena dipastikan Bahwa Apabila guru-guru ini Sudah betul-betul Mengeksplore Platform Merdeka Mengajar ini Secara maksimal Sesi demi sesi Diikuti secara baik Ini insya Allah Guru-guru Rekan-rekan pendidik Dan pendidikan Ini sudah Tidak ada Kebimbangan Dan keraguan lagi Bagaimana Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Saya informasikan Pada Bapak dan Ibu Para hadirin Dalam pertemuan ini Bahwa di Kabupaten Serang Kita memiliki Kurang lebih 736 sekolah dasar 736 sekolah dasar 736 sekolah dasar itu Luar biasa Pak Hadis mendorong Bagaimana Agar sekolah-sekolah Bisa mendaftar Sebagai Sekolah penyelenggara Kurikulum Merdeka Secara mandiri Karena Bapak dan Ibu Kami di Kabupaten Serang Ini Hanya Memiliki 10 sekolah penggerak Sisanya Dari 10 sekolah penggerak ini Alhamdulillah Kita dorong semuanya Untuk Mendaftar Dan Tercatat Sebagai Sekolah penyelenggara Kurikulum Merdeka Secara mandiri Nah Dalam implementasinya Bapak dan Ibu Bukan berarti Tidak ada persoalan Tidak ada masalah Dari kurang lebih 7.000 Guru Yang berada Di sekolah-sekolah Di sekolah-sekolah Atau satuan pendidikan Khususnya Di pendidikan Sekolah Dasar Mohon maaf Bapak dan Ibu Ijin Tadi saya belum Memperkenalkan Saya Janjusi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Yang berikan mandat Oleh Pak Kadis Untuk memberikan Informasi Dan Praktik baik Yang sudah Dikami lakukan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang Saya ingin Sampaikan Dari 7.000 Guru Di jenjang Sekolah Dasar Yang berada Di Satuan Pendidikan Penyelenggara Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Alhamdulillah Pemanfaatan PMM ini Pemanfaatan PMM ini Sudah Dapat Dikatakan Maksimal Sudah Dikatakan Maksimal Tetapi Kami masih Nyadari Betul Bahwa Dari Sekian Ribu Guru Kurang lebih Baru 4.000 Guru Yang betul-betul Sudah Mengeksplore Platform Merdeka Mengajar Ini Sisanya Ini baru Hanya baru Login Saja Baru Menyimak Sedikit-sedikit Mungkin Apa yang Ada di Platform Merdeka Mengajar Ini Nah Bapak dan Ibu Kami Terus Berupaya Melakukan Langkah-langkah Untuk Bagaimana Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Ini Bisa Dilaksanakan Oleh Rekan-rekan Pendidik Dan Kependidikan Mulai Jenjang TK SD Dan SMP Di Kabupaten Serah Dan Perlu Kami Sampaikan Alhamdulillah Tahun 2023 Kemarin Salah Satu Kegiatan Yang Menggunakan Dana APBD Kami Mampu Mengundang 700 Guru Guru Ini adalah Perwakilan Guru-guru Yang ada Di sekolah Dasar Kabupaten Seram Dengan Kegiatannya Alhamdulillah Kita bisa Lakukan Di suatu tempat Yang sangat Representatif Sehingga Teman-teman Yang 700 Guru Ini Betul-betul Kita Bekali Bagaimana Mengeksplore Dan memanotkan Plapong Merdeka Mengajar Itu yang pertama Yang sudah Kita lakukan Kemudian Yang kedua Kami juga Alhamdulillah Di sini Ada Pak Busron Ini Pak Busron Ini sebetul-betul Salah satu Andalan kami Di Kabupaten Seram Luar biasa Dedikasi Loyalitas Pak Busron Di Kabupaten Seram Ini Selalu Membimbing Mengarahkan Bahkan Kami sering Minta Pendapat Minta Solusi Minta Langkah-langkah Strategis Yang bisa kita Lakukan Untuk mendorong Rekan-rekan Guru-guru Kita ini Untuk Betul-betul Bisa Berakselerasi Beradaptasi Dengan Tuntutan Yang saat Ini Menjadi Tanggung jawab Bapak Dan Ibu Baik Itu Dijenjang PK SD Maupun SMP Di Antaranya Adalah 2023 Kami sempat Menentuk Komunitas Belajar Mulai dari Dijenjang Tingkat Sekolah Bugus Tingkat Kecamatan Dan Komunitas Belajar Ini Betul-betul Kami Berdayakan Untuk Terus Mendorong Kepada Bapak Dan Ibu Guru Yang Ada Di Wilayah Kerja Komunitas Belajar Itu Untuk Bisa Betul-betul Mengeksplore Memanfaatkan Pelakuan Merdeka Mengajar Ini Disamping Itu Kami Juga Memanfaatkan Tenaga Pengawas Yang Ada Rekan-rekan Fasilitator Guru Penggerak Memanfaatkan Pengajar Praktik Dan Memanfaatkan Rekan-rekan Guru Penggerak Yang Ada Di Kabupaten Serang Ini Walaupun Dari Mulai Angkatan Ke Empat Sampai Sekarang Angkatan Ke Delapan Yang Sudah Dinyatakan Lulus Ini Kita Dari Sisi Kuantitas Guru Penggerak Ini Masih Sedikit Masih Di bawah 300 Orang Tapi Alhamdulillah Di Angkatan Sebelas Kabupaten Serang Angkatan Sepuluh Dan Sebelas Ini Menuduki Peringkat Pertama Di Provinsi Banten Ini Juga Memberikan Semangat Untuk Kita Semua Ini Berkat Upaya Yang Dilakukan Oleh Rekan Rekan Fasilitator Guru Penggerak Pengajar Praktik Alumni Alumni Guru Penggerak Untuk Terus Mendorong Mendampingi Rekan Rekan Kita Calon Guru Penggerak Yang Ada Di Kabupaten Serang Sehingga Angkatan Sebelas Ini Ini Jumlahnya Lebih Fantastis Lagi Walaupun Secara Kuat Kita Masih Sangat Jauh Tapi Sudah Menyatuh Di Angkat 335 Di Angkatan Sebelas Ini Yang Dinyatakan Sudah Lolos Administrasi Tinggal Nanti Interview Dan Simulasi Mengajar Mudah-mudahan Dari 335 Ini Rekan Rekan Calon Guru Penggerak Di Angkatan Sebelas Ini Bisa Lulus 100% Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Saya Banggakan Perlu Juga Kami Sampaikan Pada Bapak Dan Ibu Semua Di Kabupaten Serang Ini Memang Kita Sadari Betul Kita Sadari Betul Dan Ini Juga Mungkin Bukan Hanya Persoalan Di Kabupaten Serang Di Kabupaten Kota Lain Juga Memang Sudah Sudah Ini Menjadi Persoalan Ya Idealnya Ini PMM Ini Digulirkan Oleh Kementer Ini Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Guru Dan Kepala Sekolah Terkait Implementasi Kurikulum MADK Jadi Dipastikan Guru Kita Setelah Mengekspor Pemahaman Ini Secara Baik Secara Maksimal Pemahaman Terkait Implementasi Kurikulum Ini Bisa Lebih Maksimal Tetapi Masih Ada Persoalan Di Bawah Masih Ada Guru-guru Kita Mungkin Dari Sisi Penguasaan IT Ini Kita Akui Masih Masih Ada Kemudian Yang kedua Kemauan Untuk Rasa 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 Ingin Tahunya Memang Sebagian Masih Ada Saja Yang Sekiranya Masih Perlu Ditingkatkan Oleh Karena Itu Upaya Yang Terus Kita Lakukan Mendorong Para Guru Para Para Guru Sekolah Alhamdulillah Guru Kabupaten Serang Ini Sudah 100% Login Di BMP Tetapi Saya Sampaikan Tadi Terkait Dengan Eksplorasinya Memang Ini Masih Terus Kita Dorong Dan Terus Kita Tingkatkan Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Analisa Rekapitulasi Yang Ada Karena Kami Terus Memantau Setiap Pertemuan Kami Pancing Siapa Yang Sudah Punya Sertifikat Satu Dua Dan Tiga Dan Seterusnya Dari Pelabung Merdeka Dan Saya Berikan Penghargaan Biasanya Dan Alhamdulillah Sudah Sampai Topik Satu Topik Dua Rata-rata Di guru Kita Sudah Menyentuh 5-90% Dan Ini Juga Menjadi Pemikiran Kami Terus Untuk Bagaimana Rekan-rekan Guru Di Kabupaten Serang Ini Betul-betul Berupaya Untuk Terus Mengeksplore Pelabung Merdeka Ini Sampai Tuntas Bapak Ibu Adanya Yang Saya Banggakan Pelabung Merdeka Mengajar Ini Sudah Mulai Didesain Dilingkan Terintegrasi Dengan Berbagai Keperluan Baik Itu Terkait Promosi Guru Ke Kepala Sekolah Kepengawas Dan Lain-lain Sebagainya Juga Ini Nampaknya Akan Dikaitkan Dengan Ekinerja Bicara Ekinerja Bapak dan Ibu Terus Terang Ini Luar Biasa Kami Sedang Kerja Ekstra Kami Ada 707 Sekolah Negeri Berarti 707 Kepala Sekolah Yang Harus Saya Nilai Ekinerjanya Waktunya Hanya Tinggal Beberapa Hari Lagi Sampai Tanggal 15 Informasi Diri TKPSDM Aplikasi Ekinerja Ini Akan Ditutup Kemudian Mulai Tanggal 16 Mulai Tanggal 16 Kita Sudah Harus Memulai Kembali Untuk Menginput RHK Untuk SKP 2024 Melalui Ekinerja Untuk Guru-guru Tentunya Ini Sudah Harus Memanfaatkan Aplikasi Plapong Merdeka Mengajak Dan Ini Juga Tentunya Ini Ada Salah Satu Bentuk Kebanggaan Secara Pribadi Kenapa Karena Minimal Setiap Guru Harus Menginput RHK Di PMM Oleh Karena Itu Dengan Asumsi Demikian Maka Setiap Guru Itu Idealnya Pasti Login Dan Membuka PMM Tetapi Lagi-lagi Kemampuan Guru Kita Dalam Memahami IT Dan Memahami Plapong Merdeka Mengajar Ini Jangan-jangan Penyusunan Ekinerja Ini Juga Diberikan Keleluasaan Ya kan Diberikan Dialihkan Tugasnya Pengerjaannya Kepada Operator Sekolah Dan Ini Juga Menjadi PR Untuk Kita Semua Tentunya Dalam Pertemuan Sore Hari Ini Ini Adalah Pertemuan Yang Strategis Bagi Yang Diselingarkan Oleh Komunitas Belajar Guru Bergema Kemendik Budristek Mudah-mudahan Pertemuan Sore Hari Ini Tentunya Membawa Pencerahan Kepada Rekan-rekan Guru Yang Kurang Lebih Sudah 300 Orang Yang Partisipan Yang Sore Hari Ini Hadir Bersama-sama Kita Minimal Mudah-mudahan Kegiatan Sore Hari Ini Ini Juga Akan Berdampak Positif Bagaimana Mengelola E-Kinerja Menginput E-Kinerja Melalui Platform Merdeka Mengajar Yang Sudah Disiap Digunakan Mulai Tanggal 16 Januari 2024 Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Tentunya Kami Menyampaikan Format Maaf Yang Sedalam Dalamnya Apabila Mungkin Dalam Penyampaian Dalam Waktu Yang Sangat Terbatas Ini Banyak Hal-hal Yang Belum Tersampaikan Secara Utuk Dan Dari Sisi Sistem Penyampaian Kami Mungkin Rekan-rekan Semua Kurang Jelas Dan Kurang Memahami Secara Pribadi Saya Mohon Maaf Yang Sedalam Dalamnya Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Berikutnya Kita lanjutkan Sambutan Sekaligus Pembuka Acara Webinar Kita Hari Ini Bersama Bapak Dr. Sugito Adi Warsito MPDOR Kepala BGP Provinsi Banten Di Persil Terima Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Serang Yang Saat ini Dua diberi oleh Pak Kabin Janusi Bapak dan Ibu Sekalian Dari tim Bergema Kemendipu Tristek Seluruh Besar Sasananya Ini mencair Akibat Kendala teknis Ini Baik Jadi pantunya Seperti ini Bapak Ibu Pasangan Suami Namanya Istri Saling Melengkapi Dan Kolaboratif Ijinkan Kami Presentasi Semoga Memberikan Inspirasi Dan Bermanfaat Terima kasih Pak Endri Dan Karena Ini Ada Kendala Jaringan Di Daerah Saya Jadi Tidak Apa Yang penting Suaranya Dari Tadi Sudah Berjuang Luar Masuk Baik Yang Saya Hormati Bapak Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten Alhamdulillah Tadi sudah Membuka acara Secara resmi Bapak Ibu Di ruangan Sebelah Kalaupun kita Pindah Room Tapi Sudah Mewakili Bapak Ibu Sudah Selesai Pembukaan Yang Saya Hormati Pula Bapak Kadis Dindikbud Kabupaten Serang Dalam hal ini Dibakili oleh Bapak Kabit Pembinaan SD Yang sudah berkenan hadir juga tadi Alhamdulillah Berbagi praktek Baiknya Luar 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 Meninspirasi Kita Semua Sebagai Guru Yang Tentunya Sangat butuh Terkait dengan Platform Merdeka Mengajar Untuk Support IKM Baik Tidak Ketinggalan Pula Bapak Ibu Guru Hebat Dan Panitia Penyelenggara Disini Ada Bu Kipra Beliau Luar Luar Biasa Dari Kota Tangerang Sekaligus Dutat Panpa Indonesia Ada Bu Sifat Dari Tangerang Duga Dari Kota Tangsel Ada Pak Arijal Ketua IG Kota Tangsel Kemudian Ada Melo Muriani Pak Pak Busron Suaranya Tidak Masih Di Mute Pak Busron Baik Alhamdulillah Kita bisa silat rahmi Bapak Ibu Dengan Bapak Ibu Guru Hebat Baik Dari Banten Maupun Dari Luar Banten Kalau kami Lihat Kemarin Ternyata Pesertanya Ada Yang Dari Papua Bapak Ibu Yang Isi Google Paul Ada Yang Dari Aceh Dari Sumatera Ini Merupakan Satu Kehormatan Dan Kebanggaan Bagi Kita Semua Untuk Terus Tolabul Ilmi Belajar Sepanjang Hayat Karena Emang Itu Adalah Tugas Kita Bersama Sebagai Makhluk Sebagai Manusia Yang Terpelajar Bapak Ibu Bapak Ibu Mohon izin Pada Kesempatan Pertama Ini Saya Akan Menyampaikan Kami Kami Mewakili Dari Tim Penggerak PMM Provinsi Banten Yang Pada Tanggal 5 Januari 2024 Kemarin Sudah Diberikan Pembekalan Lebih Dulu Oleh Tim PM Pusat BLPT KMD Pistek Alhamdulillah Kami Akan Share Supaya Sudah Kami Dapatkan Pada Hari Ini Kepada Bapak Ibu Guru Hebat Semua Yang Ada Disini Baik Mohon Izin Sudah Dijadikan Kohos Ya Bu Sipa Ya Saya Share Untuk Materi Yang Pertama Dulu Ya Bu Sipa Ya Ini Terkait Dengan Substansi Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Di Kinerja PMM Ya Bapak Ibu Ya Sudah Nampak Bu Sipa Bu Citra Sudah Sudah Pak Sudah Ya Nanti Kalau ada Kendala Suara Dan Seterusnya Mohon Diingatkan Aja Bu Sipa Ya Baik Nah Ini Bapak Ibu Insya Allah Kita Kurang lebih 15 menit Kedepan Akan Sharing Dengan Bapak Ibu Guru Terkait Dengan Substansi Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Melalui Platform Merdeka Menajar Ini Yang Akan Kita Bahas Bapak Ibu Tentang Angka Kredit Mengapa Perlu Transformasi Pengelolaan E-Kinerja Yang Tadinya Bapak Ibu Guru Dan Kepala Sekolah Tergabung E-Kinerja BKN Sekarang Kita E-Kinerja PMM Kalaupun E-Kinerja PMM Sudah Terintegrasi Dengan E-Kinerja BKN Baik Ini Ciri-Ciri Dari Transportasi Pengelolaan E-Kinerja Ini Seperti Apa Kita Juga Tentang Yang Berikutnya Nanti Ada Manfaat Dari Pengelolaan E-Kinerja Ini Bapak Ibu Variable Yang Dinilai Atau Jadi Fokus Daripada Pengelolaan E-Kinerja Itu Sendiri Ada Praktek Kinerja Perlaku Kerja Pengembangan Kompetensi Yang Ada 18 RHK Itu Bapak Ibu Kita Share Di Sini Terakhir Di Sini Ada Dokumentasi Akuntabilitas Yang Nanti Diunggah Oleh Bapak Ibu Guru Dan Kepala Sekolah Termasuk Ini Ada Ilustrasi Penilaian Kan Di Akhir Setelah Kita Beres Menilai Kepala Sekolah Selesai Menilai Otomatis Nanti Akan Ini Akan Muncul Hasil Penilaian Nanti Ilustrasinya Akan Kita Gambarkan Baik Bapak Ibu Guru Mohon Ijin Kita Lanjut Nah Ini Pertanyaannya Bapak Ibu Pertanyaan Pemantiknya Mengapa Transformasi Pengelolaan Kinerja Itu Penting Buat Kita Semua Guru Dan Kepala Sekolah Tentunya Sangat Penting Karena Dengan Transformasi Pengelolaan Kinerja Ini Harapannya Bisa Bisa Memudahkan Bisa Meningkatkan Kinerja Kita Dan Itu Yang Diharapkan Oleh Pemerintah Juga Dalam Hal Ini Bapak Presiden Jokowi Dodo Melalui Kementerian Pan RB Berupaya Melakukan Transformasi Pengelolaan Kinerja Bapak Ibu Sebagai Bagian Daripada Transformasi Pengelolaan Kinerja Bisa Meningkatkan Kinerja Bapak Ibu Ini Terperintah Juga Dasar Hukumnya Bapak Ibu R.B. Nomor Kementerian R.B. Tahun 2002 Terpengelolaan Pengelolaan Nah yang kedua R.B. R.B. Nombor 1 Tahun 2023 Mungkin Ada suara Dari Youtube Sepertinya Bisa Tolong Dijauhkan Karena Disini Terdengarnya Jadi Berbarengan Itu Kayaknya Bukan dari Saya Dari Peserta Kalau saya Tidak ada Youtube Bapak Ibu Boleh Di Mute Semua Baik Kita lanjut Jadi Ini Bapak Ibu Guru Dasar Hukumnya Setidaknya Ada Dua Permen PAN R.B. Nomor 6 Tahun 2022 Dan Permen PAN R.B. Nomor 1 Tahun 2023 Baik Kita lanjut Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Bagaimana sih Angka kredit itu Sebelumnya Diperhitungkan Sebelum Adanya Pengelolaan Ekinerja Ini Dulu Masih manual Masih manual Angka kredit itu Diperoleh Dari Usulan Dupak Daftar Usulan Penilaian Angka kredit Yang mungkin Dari sisi Efektivitas Dokumen Sangat Banyak Sehingga Tidak efektif Nah Kemudian Selain itu Setiap Butir Kegiatan Memiliki Bobot Angka kredit Yang berbeda-beda Itu dulu Semakin besar Bobot Butir Kegiatan Semakin besar Angka kreditnya Nah Jadi Kalau dulu itu Kalau banyak Kegiatannya Otomatis Banyak Angka kreditnya Seperti itu Nah Bagaimana dengan Yang sekarang Bapak Ibu Nah ini Yang sekarang itu Bapak Ibu Jadi sudah ada Transformasi Terkait dengan Pengelolaan Ekinerja ini Dari yang dulu Ke yang Versi sekarang Yang Ekinerja Baik yang di BKN Maupun yang Di PNK Baik Nah ini Gambarannya Bapak Ibu Jadi Alurnya Seperti ini Kita melakukan Apa Pengelolaan Ekinerja Kan dari Mulai Nanti Perencanaan Gitu kan Perencanaan Sampai penilaian Kalau penilaian Itu sudah ada Hasilnya Maka Nanti Akan Menjadi Predikat kerja Bapak Ibu Predikat Kinerja ya Maaf Nanti akan Jadi Predikat Kinerja Yang mana Predikat Kinerja ini Bisa Sangat Baik Bisa Baik Bisa Cukup Bisa Kurang Bisa Sangat Kurang Nah Kemudian Dari Predikat Kinerja Ini Nanti Itulah Yang akan Dijadikan Sebagai Angka Kredit Bapak Ibu Jadi Secara Otomatis Akan Dikonversi Dari Hasil Predikat Kerja Yang Di Ekinerja PMM Itu Akan Dijadikan Sebagai Angka Kredit Tentunya Melalui Proses Kompersi Terus Bagaimana Proses Kompersinya Nah Ini Ada Penjelasannya Bapak Ibu Yang Di bawah Jadi Penjelasannya Disini Jelas Predikat Kinerja Itu Kemudian Dikonversi Menjadi Angka Kredit Dengan Mengalihkan Koefisien Angka Kredit Nah Ini Bapak Ibu Koefisien Yang Sebelah Kanan Ini Sebentar Saya Mau Hapus Nah Ini Bapak Ibu Ini Koefisien Dari Angka Kredit Kemudian Dikali Dengan Predikat Kerja Dengan Faktor Pengali Predikat Kerja Yang Ini Yang 150% 100% Seterusnya Ini Contoh Ilustrasinya Kalau Misalnya Misalnya Bapak Ibu Disini Predikat Kerjanya Itu Sangat Baik Ini Yang Ahli Muda Misalnya Yang Ahli Muda Itu Yang Kedua 25 Koefisien Angka Kredit Kredit Kemudian Predikat Kerjanya Sangat Baik Tinggal Dikali Bapak Ibu 25 Dikali 150% Jadi Angka Kredit Nanti Adalah 37,5 Dan Seterusnya Bapak Ibu Ahli Ahli Pertama Ahli 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 Utama Jadi Antara Koefisien Angka Kredit Ini Kemudian Dikalikan Dengan Faktor Pengali Dari Predikat Kerja Nanti Hasilnya Angka Kredit Itu Untuk versi Ekinergia Yang Sekarang PMM Terus Bapak Ibu Kita Nah ini Bapak Ibu Dari Perspektif Kementerian PAN-RB Mengapa Perlu Transformasi Pengelolaan Kinergia Tentunya Dari Perspektif Kementerian PAN-RB Untuk Pegawai Itu Alat Dalam Merencanakan Laksanakan Dan Meningkatkan Kinergia Dalam artian Menyesuaikan Atau Berharap Sesuai Dengan Ekspektasi Dari Pimpinan Di Unit Organisasi Terus Bagi Pimpinan Ini Harap Sebagai Alat Dalam Mengelola Kinergia Pegawai Jadi Terpantau Kemudian Juga Bisa Mendorong Bisa Menyesuaikan Apa yang Dibutuhkan Oleh Bawahan Itu Pimpinan Bisa Mengakomodir Sehingga Bisa Meningkat Kinergia Dari Dari Kegawai Yang Ada Di Organisasi Tersebut Kemudian Pemerintah Daerah Sebagai Alat Dalam Mengelola Kinergia Seluruh Pendukung Daerah Tentunya Bapak Ibu Sesuai Dengan Tujuan Dan Sasaran Dari Pemerintah Nah Untuk Perspektif Dari Kemendikudris Tentunya Transformasi Pengelolaan Kinergia Guru Dan Kepala Sekolah Melola TNM Ini Kembali Kepada Transformasi Pembelajaran Harapannya Semua Guru Dan Kepala Sekolah Sebagai Pegawai Dari Dinas Pendidikan Kita Mendapatkan Pengakuan Atas Kinerja Yang Kepala Kemudian Itu Bisa Menunjang Bisa Meningkatkan Pelajaran Di Lintas Sekolah Tentunya Dalam Rangka Ini Pembelajaran Yang Berpihak Atau Berolemkasi Pada Anak Bidik Kita Bapak Ibu Sehingga Nanti Bisa Meningkat Anak Bidik Kitanya Bisa Terprestasi Harapannya Sekolah Bisa Berkembang Baik Bapak Ibu Kita Lanjut Ke Yang Betul Nah Ini Kalau Sebelumnya Pengelolaan Kinerja Itu Tadi Yang Disampaikan Di Awal Jadi Banyak Sekali Administrasi Yang Mesti Dipenuhi Sehingga Menyita Waktu Kemudian Pimpinan Kita Juga Melakukan Evaluasi Secara Manual Ketika Menilai Itu Yang Membuat Tidak Efektif Hasilnya Kemudian Sekarang Alhamdulillah Sudah Diselaraskan Ada Inovasi Dari Sisi Teknologi Sudah Terintegrasi Pengelolaan E-Kinerja Ini Bahkan Yang E-Kinerja PMM Ini kan Sudah Terintegrasi Dengan E-Kinnya BKN Jadi Bapak Ibu Guru Enggak Mesti Mengisi Dua Kali Untuk Di Tahun 2024 Cukup Dengan Mengisi E-Kinerja Di PMM Maka Secara Sistem Akan Terintegrasi Ke E-Kin BKN Jadi Sudah Cukup Sekali Bapak Ibu Sudah Mendapatkan Nanti Angka Kredit Dan Seterusnya Itu Itu Salah Satunya Terkait Manfaat Dari E-Kinerja Ini Salah Satunya Tadi Mendapatkan Angka Kredit Namun Masih Banyak Bapak Ibu Manfaat Lainnya Nanti Ada Di Slide Berikutnya Kemudian Di Sini Merdeka Memilih Indikator Yang Lepang Nah Kalau Dulu Bapak Ibu Pegawai Itu Diukur Dengan Banyak Indikator Sehingga Fokus Karena Banyak Indikator Yang Mesti Ditingkatkan Yang Mesti Dilakukan Kalau Sekarang Bapak Ibu Guru Termasuk Kepala Sekolah Cukup Memilih Satu Indikator Kinerja Sesuai Dengan Rokumentasi Saja Memilihnya Itu Yang Nanti Mesti Ditingkatkan Selama Periode Satu Semester Ada pun Semester Yang Kedua Nanti Akan Memilih Kembali Di Semester Kedua Dalam Perencanaannya Di Awal Bulan Juli Berarti Kalau Di Semester Satu Bulan Januari Kemudian Yang Berikutnya Ini Merdeka Untuk Kinerja Yang Berdampak Kalau Dulu Itu Sepertinya Tertekan Ya Bapak Ibu Untuk Mencapai Kinerja Yang Baik Atau Sempurna Itu Tertekan Baik Baik Kayibatnya Masih ada Nggak Kalian Terjanjian Itu Bu Sipa Mohon Untuk Di Ini Di Di Mute Baik Bapak Ibu Itu Harapannya Yang Sekarang Itu Setelah Adanya Aikin Dari PEM Terintegrasi BKN Ini Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Bisa Melakukan Peningkatan Kinerja Itu Berbasis Observasi Dan Fokus Karena Yang Mesti Ditingkatkan Hanya Satu Dari Delapan Indikator Yang Dari Rekomendasi Sesuai Rapot Pendidikan Bapak Ibu Cukup Satu Saja Lebih Meringankan Lebih Mudah Sehingga Atasan Kita Juga Bisa Fokus Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Yang Tadi Dikuarkan Dikuarkan Oleh Direkturat Bagaimana Pengelolaan Kinerja Bagaimana Dalam Rangka Memfasilitasi Bapak Ibu Guru Dan Kepala Sekolah Melakukan Pengembangan Kompetensi Dan Peningkatan Kinerja Secara Kontinus Secara Berpanjutan Karena Di Kinerja PMM Ini Nanti Bapak Ibu Akan Memilih RHK Rencana Hasil Kerja Yang Akan Dilakukan Selama Turun Satu Semester Tentunya Di RHK Itu Salah Satunya RHK Nya Adalah Pengembangan Kompetensi Diri Bapak Ibu Silahkan Minimal 32 Poin Yang Harus Dipenuhi Oleh Bapak Ibu Sesuai Aturan Sejuknis Nanti kita Bahas Di Slide Berikut Kemudian Manfaat Berikutnya Adalah Memberikan Pengakuan Dan Penghargaan Bapak Ibu Terhadap Kontribusi Pegawai Nah Bapak Ibu Guru Informasi Dari Tim TNM Kemarin Ketika Bapak Ibu Guru Nanti Yang TNS Khususnya Misalnya Predikatnya Itu Sangat Baik Karena Di atas Ekspektasi Kemungkinan Akan Naik Pangkatnya Naik Golongannya Itu Lebih cepat Tidak Mesti Nunggu 4 Tahun Mungkin Bisa 2 Tahun Setengah Informasi Seperti Itu Dan Itu Akan Terdata Secara Sistem Di TNS Termasuk Di My ASN Karena Terintegrasi Dengan Ekin Jadi Aman Ketika Sudah Isi Ekin PNM Ini Bapak Ibu Dipastikan Nanti Akan Dapat Pengakuan Dan Penghargaan Minimal Angka Kreditnya Muncul Untuk Yang PNS Kemudian Untuk Yang P3K Juga Sama Karena Sama ASN Informasi Kemarin Dari Tim PMM Pusat Itu Kalau Untuk P3K Salah Satunya Untuk Persaratan Perpanjangan Dan Itu Pun Menunggu Regulasi Kan Ada Informasi Dari Bu Dirjen Itu Kalau Enggak Salah Beliau Sedang Menunggu Keputusan Daripada Turunan Undang-Undang Manajemen ASN Itu Yang Baru Bapak Ibu Yang Mengatur Terkait ASN Baik P3K Maupun TNS Apakah Kontraknya P3K Itu Sampai Batas Usia Pensiun Kemudian Apakah Ada Persaratan Persaratan Lain Itu Yang Sedang Ditunggu Tapi Untuk Awalannya Seperti itu Jaga-jaganya Artinya Salah Satu Syarat Untuk Perpanjangan Seperti itu Bapak Ibu Informasi Kemarin Yang Kita Dapatkan Selain Manfaat Lainnya Adalah Ini Terkait Persaratan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Karena Di Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Itu Kan Bapak Ibu Ada Syarat Syarat Salah Satu Syarat Dari Pencairan TPG Itu Adalah Memiliki Penerja Predicate Baik Hingga Bapak Ibu Nanti Bisa Saja Kalau Sudah Diterapkan Secara Sistem Bapak Ibu Guru Yang Sudah Sertifikasi Gitu Ya Ketika Tidak Mengisi Ekinerja Di PMM Otomatis Nanti Tidak Tidak Ada Hasil Daripada Ekinerjanya Bisa Bisa Juga Tidak Realisasi TPG Karena Nanti Sistem By Sistem Tidak Lagi Pemberkasannya Manual Jadi Nanti Secara Sistem Akan Masuk Ke Data Database Di GTK Baik GTK Di Seterusnya Seperti Itu Tinggal Nanti Pemangguk Kebijakan Dalam hal ini Dinas Pendidikan Maupun GTK Gitu Kan Akan Mengecek Mengecek Mungkin Satu Per Satu Gitu Kan Sarat Yang Mesti Dipenuhi Itu Salah Satunya Bapak Ibu Terkait Dengan Tunjangan Profesi Guru Dikaitkan Dengan Ekinerja PMM Jadi Saratnya Itu Harus Berkinerja Baik Perdikatnya Menjadi Sarat Untuk Pencairan TPG Terus Kemudian Untuk Yang Non ASN Kan Gini Kalau Untuk Non ASN Apa Manfaatnya Bapak Ibu Bukan Hanya Untuk ASN NS Dan P3 Yang Non ASN Yang Honorer Dalam Rangka Untuk Pemetaan Kebutuhan Bapak Ibu Jadi Nanti Kalau Yayasan Misalnya Kan Bisa Melihat Mana Guru Yang Miliki Kompetensi Nanti Akan Bisa Kelihatan Di Ekinerja Itu Karena Atasen Kan Punya Rekapannya Di Di PMM Itu Kan Muncul Rekapan Semua Guru Yang Menjadi Bawahan Daripada Kepala Sekolah Begitu Pola Di Dinaungan Dinas Pendidikan Misalnya Kalau Dinas Kan Ada Honorer Yang Masih Di Sekolah Sekolah Negeri Itu Akan Jadi Semacam Pertimbangan Sekaligus Pemetaan Kebutuhan Baik Itu Bapak Ibu Terkait Dengan Peningkatan Karya Ini Kaitannya Dengan Angka Kredit Tadi Mungkin Saja Nanti Kedepankan Sangat Menunjang Untuk Kenaikan Karir Karena Ini berdampak Kepada Kenaikan Pangkat Sedangkan Persyaratan Naik Misalnya Menjadi Pengawas Minimal 3C Itu Harus Melalui Tahapan Kenaikan Pangkat Dulu Dari 3B Ke 3C Dan Selanjutnya Itu Salah Satu Support Nya Adalah Dari Angka Kredit Yang Diperoleh Di E-Kinerja PMM Ini Nah Ini Bapak Ibu Variable Fokus Yang Kita Lakukan Di E-Kinerja PMM Ini Bapak Ibu Baik Untuk Guru Maupun Kepala Sekolah Yaitu Ada Empat Variable Yang Pertama Yaitu Praktek Kinerja Praktek Kinerja Kalau Guru Itu Berarti Terkait Dengan Pembelajaran Nah Di Praktek Kinerja Ini Bapak Ibu Nanti Akan Milih Salah Satu Dari 8 Indikator Yang Sudah Direkomendasikan Oleh Rapot Pendidikan Di Satuan Masing-masing Yaitu Indikator D D1 Itu Praktek Pembelajaran Itu Untuk Guru Sedangkan Untuk Kepala Sekolah Indikator D3 Dari Rapot Pendidikannya Itu Terkait Dengan Kepemimpinan Pembelajaran Kemudian Variable Yang Kedua Yaitu Pengembangan Kompetensi Bapak Ibu Ini Ada Kurang Lebih 18 RHK Yang Bapak Ibu Bebas Untuk Memilihnya Minimal 32 Poin Harus Terpenuhi Disini Ada Kategori-kategori Kegiatannya Bisa Itu Pendidikan Seperti Diklat Guru Penggerak Itu Diakui Disini 128 Poin Poin Pengembangan Kompetensinya Kemudian Ada Pelatihan Pelatihan Seperti Pelatihan Mandiri Di PMM Itu pun Diakui Dihargai Poin Poin Mengakomodir Apa yang Bapak Ibu Lakukan Baik Baik Diklat Pelatihan Non Pelatihan Kontribusi Lain Di Komunitas Ataupun Di Sumber Belajar Nanti Akan Ditampilkan Di slide Berikutnya Bapak Ibu Yang 18 RHK Itu Kemudian Perilaku Kerja Ini Terkait Dengan Berahlatnya BKN Ini Kaitan Dengan Semat ASN Yang Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptive Kolaboratif Nah Itu pun Bapak Ibu Nanti akan Memilih Ketika di Perencanaan Itu Selain Bapak Ibu Memilih Indikator Kinerja Kemudian Memilih RHK Bapak Ibu Juga Memilih Perilaku Kerja Dari Setiap Komponen Berahlat 1-7 Ini Kemudian Yang Berikutnya Ini Ada Dokumen Akuntabilitas Dokumen Yang Nanti Diunggah Bapak Ibu Baik Itu Misalnya KOSP Kemudian Bukti Kehadiran Di Kelas Kalau Guru Di Kelas Kalau Kepala Sekolah Di Sekolah Termasuk Surat Tugas Tambahan Sebagai Misalnya Bendahara Atau Operator Dapodik Dan Serusnya Baik Sebentar Kita lanjut Kita lanjut ya Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu Ini Ada Kategori Prioritas Dari Variable Yang Pak Tadi Ada Kategori Prioritas Kemudian Ada Kategori Akuntabilitas Yang Prioritas Itu Terkait Dengan Praktek Kinerja Bapak Ibu Kemudian Pengembangan Kompetensi Dan Perilaku Kerja Di Sini Ada Ada Keterangannya Kalau Praktek Kinerja Ini Dinilai Nah Kemudian Kalau Pengembangan Kompetensi Itu Dipertimbangkan Kalau Perilaku Kerja Dinilai Sedangkan Dokumen Akuntabilitas Kalau SP Dan Sresa Itu Dikumpulkan Bisa Kita Simpulkan Bapak Ibu Variable Pentingnya Itu Sebenarnya Ada Dua Yaitu Di Praktek Kinerja Dan Perilaku Kerja Karena Itu Yang Dinilai Sedangkan Pengembangan Kompetensi Dan Dokumen Akuntabilitas Itu Yang Menunjang Misalnya Bapak Ibu Pengembangan Kompetensinya Hanya Cukup Atau Minimal Terpenuhi 32 Poin Poin Minimal Tidak Jadi Masalah Bapak Ibu Karena Yang Terpenting Adalah Dari 32 Poin Itu Bisa Berdampak Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Maupun Kepala Sekolah Gitu Bapak Ibu Kemudian Bisa Berdampak Juga Terhadap Perlaku Kerjanya Baik guru Maupun Kepala Sekolah Jadi Gitu Bapak Ibu Bisa Saja Poinnya Hanya 32 Pengembangan Kompetensinya Tapi Nilai 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 Prakte Kinerjanya Itu Di Atas Ekspektasi Bahkan Termasuk Perlaku Kerjanya Juga Di Atas Ekspektasi Kemudian Predikat Kerjanya Nilai Akhirnya Sangat Baik Bisa Saja Bapak Ibu Artinya Tidak Mesti Di Atas 32 Poin Juga Tidak Jadi Masalah Cukup Dengan Minimal Apalagi Kalau Bapak Ibu Guru Mampu Melebihi 32 Itu Lebih Baik Itu Bapak Ibu Kita Lanjut Sebentar Nah Ini Gambarannya Bapak Ibu Siklusnya Daripada Pengelolaan Ekinerja Yang pertama Kita Melakukan Perencanaan Dulu Di SKP Di SKP Itu Memilih Satu Subindikator Ekinerja Dari Delapan Subindikator Yang Ditetapkan Atau Direkomendasikan Oleh Repot Pendidikan Baik Guru Maupun Kepala Sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah Mulai Tanggal 15 Sudah Bisa Melakukan Perencanaan Kalau Bapak Ibu Guru Mulai Dari Tanggal 2 Kemarin Sampai Tanggal 31 Januari Harapannya Bapak Ibu Segera Untuk Melakukan Perencanaan Itu Supaya Aman Kalau sudah Melakukannya Siapa tahu Nanti kan Kedepan Karena Banyak yang Misi Servernya Misalnya Lola Dan seterusnya Itu Mungkin saja Terjadi Bapak Ibu Seperti halnya Di Kinerja BKN Mendekati Tanggal 15 Ini Sudah Mulai Agak Lola Yang kedua Ini Ada Siklus Peningkatan Kinerja Pegawai Harapannya Harapannya Nanti Di Tahap Pelaksanaan Itu Bapak Ibu Kalau ini Tahap Perencanaan Yang nomor 1 Yang nomor 2 Ini Proses Atau Pelaksanaannya Dimulai Dari Diskusi Persiapan Bapak Ibu Nanti Diskusi Dengan Kepala Sekolah Menyiapkan Ini Perangkat-perangkat Observasi Termasuk Jadwal Mengunggah RPP Bapak Ibu Nanti Proses itu Ada di Bulan Februari Nanti Terkait Diskusi Persiapan Kemudian Ada Observasi Kinerja Ini di Bulan Maret Ada Rencana Tindak Lanjut Kemudian Ada Upayanya Terakhir Ada Refleksi Nah ini yang diharapkan Jadi siklus ya Baik Bu Sipa Ada Ajan kita berhenti dulu Ya Boleh Pak Bapak Ibu Kita Berhenti sejenak ya Karena Ajan Asar berkomandan Terakhir 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 Terima kasih. 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 di 2024, kita nanti refleksi lagi, lanjut ke penilaian, sehingga selesai gitu Bapak-Ibu di tahun di tahun ajaran 2024 ini jadi dua periode ya dua siklus gitu, kita sudah melewati di tahun 2024 Insya Allah, E-Kinergia PMM ini lebih simple Bapak-Ibu, lebih mudah dan koneksinya untuk guru dan kepala sekolah karena emang, ya apa yang kita kerjakan di E-Kinergia ini itu adalah tugas kita Bapak-Ibu ya lebih simple lah, intinya lebih mudah lebih cepat juga untuk kita memenuhinya, karena emang pekerjaan kita Bapak-Ibu, seperti itu terus tadi yang sudah dijelaskan ini sama ya, intinya seperti itu nah ini Bapak-Ibu, lapan pilihan indikator praktek Kinergia yang Bapak-Ibu pilih di tahapan perusahaan ya di SKP di awal ini, yang bulan sekarang yang bulan TN tahapannya ini nih milih delapan pilihan indikator dari praktek Kinergia Guru silahkan Bapak-Ibu pilih cukup satu terus pertanyaan boleh enggak Pak satu sekolah sama boleh boleh satu sekolah boleh sama ya karena kan diskusi dulu ya dengan Kepala Sekolah pilih dari delapan ini Bapak-Ibu Guru kira-kira indikator mana nih yang mau ditingkatkan ya sehingga nanti bisa berdampak kepada murid kita misalnya Bapak-Ibu ya disiplin positif gitu kan atau keteraturan susah anak kelas atau yang lainnya silahkan Bapak-Ibu diskusikan dengan Kepala Sekolah dan Rakyat Gurunya pilih cukup satu saja tidak mesti apa semuanya ya dan itu yang merupakan kita ya Bapak-Ibu kita fokus gitu kan hanya satu yang mesti ditingkatkan baik lanjut nah ini yang Kepala Sekolah sama ya milih satu juga Kepala Sekolah Kepala Sekolah nanti bisa milih di bulan Januari tanggal 15 15 16 ke sana baru bisa memilih tahapan SKP ini Bapak-Ibu silahkan pilih salah satu indikatornya misalnya aktifasi kegiatan komunitas belajar gitu kan kombel Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu Kepala atau misalnya program sekolah gitu kan atau praktek baik ke pemimpinan makanya Bapak-Ibu Kepala Sekolah pilih ya salah satu nah Bapak-Ibu lanjut ya kita lanjut kalau ini tadi ya yang dinilai itu kan dalam rangka upaya refleksi upaya belajar harapannya adalah adanya perubahan praktek itu si Bapak-Ibu yang diharapkan terus ini tadi sudah ya sudah disinggung nah ini yang perilaku kerja Bapak-Ibu perilaku kerja yang berahlak tadi yang ada tujuh itu nah ini Bapak-Ibu ada tujuh fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan Bapak-Ibu cukup milih ya pilih salah satu indikator dan salah satu fokus perilakunya jadi enggak enggak mesti banyak Bapak-Ibu cukup satu satu dari masing-masing indikator dan fokus perilaku dari setiap aspek kan ada tujuh Bapak-Ibu dari tujuh aspek ini setiap indikator dan fokus perilakunya cukup pilih satu karena disitu pilihannya itu ini ya pilihannya itu hanya satu enggak bisa lebih dari satu nah itu nanti akan dinilai ya sama seperti ini praktek kerja pembelajaran kalau guru ya itu akan dinilai jadi fokus penilaiannya tadi ada dua praktek kinerja terkait pembelajaran kalau guru kalau kepala sekolah itu pengelolaan program dan seterusnya sama perilaku kerja yang berahlak ini Bapak-Ibu itu yang poin pentingnya yang akan dinilai kalau pengembangan kompetensi dan dokumen teknis tadi itu adalah yang dipertimbangkan ya Bapak-Ibu ya sama yang dikumpulkan baik Bapak-Ibu baru nanti akan muncul ya rating perilakunya baik di atas sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi seperti itu seperti halnya di kinerja BKN Bapak-Ibu nanti ratingnya ini tinggal dinilai aja sama Bapak Kepala Sekolah tinggal diubah nanti kan muncul tinggal dipilih mau sesuaikah mau di ataskah atau mau di bawah tinggal dipilih nanti ya ada pilihannya lah jadi sangat memudahkan baik nah ini ininya Bapak-Ibu aspek-aspek dari tujuh perilaku itu tentunya sudah familiar ya Bapak-Ibu ASN gitu kan Bapak-Ibu PNS P3K termasuk yang non-PNS juga terkait berahlak ini berorientasi pada pelayanan gitu kan Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu lebih detailnya bisa masuk ya ke menu perilaku kerja ini di di SKP atau di perencanaan juga kan sudah ada nanti akan muncul misal berorientasi pada pelayanan itu bagaimana bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan seradidik nah itu pilihan-pilihannya ya Bapak-Ibu ya nanti akan ada di situ seperti apakah pegawai ramah cekatan solutif dan seterusnya nah seperti itu Bapak-Ibu bisa di pelajari ya oleh kita semua dengan membuka PMN kita masing-masing nah kemudian nah ini nih yang mungkin di grup kita juga setiap malam ya jadi diskusi hangat gitu kan terkait RHK pengembangan kompetensi Bapak-Ibu pengembangan kompetensi guru ini ini cakupannya jadi ada skala prioritas ya Bapak-Ibu ya seperti apa sih skala prioritas ya itu salah satunya program pendidikan guru penggerak misalnya PGP ya program PSP sekolah penggerak kemudian pendidikan profesi guru itu pun masuk Bapak-Ibu bisa menjadi bukti dukung ya atau kegiatan di IKM gitu kan atau kegiatan di perencanaan berbasis data yang rapot pendidikan itu adalah skala prioritas dari pengembangan kompetensi yang diharapkan oleh Kemdik kemudian ada juga skala dari kategori peran ya kategori peran menjadi kontributor pendukung program ya Bapak-Ibu seperti misalnya tim asesor gitu kan narasumber pengajar praktek di guru penggerak fasilitator kemudian guru pamong ya di program PPG menjadi coach di kegiatan-kegiatan kombel penelaah karya bukti karya gitu ya atau penelaah aksi nyata di PMN pembuat konten unggulan nah itu pun diakui ya Bapak-Ibu ya ada poinnya gitu ada poinnya kemudian kategori kegiatan nih ada pelatihan ya Bapak-Ibu ya yang dilakukan di kombel itu kemudian selain di kombel ada juga mungkin oleh Kemdikput melalui pelatihan mandiri PMM ataupun yang sifatnya luring yang dilakukan oleh UPT Kemdikput ya misalnya dari BGP ataupun dari BPMP itu bisa diikuti dan itu pun diakui Bapak-Ibu kemudian selain itu pembuat sumber belajar gitu kan pengembangan kompetensi selain pelatihan seperti pengembangan kompetensi selain pelatihan banyak sekali sebenarnya Bapak-Ibu ya nanti kita buka di RHKnya ada contoh-contohnya gitu jadi setiap kegiatan pengembangan kompetensi itu dibobot Bapak-Ibu dengan poin yang besarannya itu sesuai dengan skala prioritas kemudian lanjut ke kategori peran dan kategori kegiatan tentunya yang skala prioritas ini poinnya besar ya Bapak-Ibu ya kalau nggak salah yang PGP PSP itu 128 gitu ya kalau yang kategori peran ini bervariasi ada yang 24 12 ada yang 8 kalau kategori kegiatan ini ada yang 4 ada yang 8 gitu ya nanti kita bisa lihat di ini Bapak-Ibu di apa di rekapan RHK yang sudah kita pelajari ya Bapak-Ibu ya seperti itu nah ini Bapak-Ibu salah satu contoh gitu ya salah satu contohnya misalnya pelatihan mandiri di PMM pertopiknya itu Bapak-Ibu diakui dengan 8 poin gitu ya nilainya 8 poin jadi satu sertifikat 8 poin kalau Bapak-Ibu minimal harus 32 poin pengembangan kompetensi dalam satu semester itu berarti Bapak-Ibu kalau pengen fokus di PMM di pelatihan mandiri cukup dengan 4 pilihan topik ya 4 topik pelatihan mandiri karena 8 dikalipatkan sudah 32 nah kalau Bapak-Ibu menjadi coach ya mentor facilitator atau PP atau sesor gitu ya atau guru pamong ataupun yang lainnya lah yang kategori peran tadi Bapak-Ibu ininya 12 poin diberikan pengharganya 12 poin ya poinnya gitu terus yang skala prioritas itu program guru penggerak gitu kan dan yang lainnya tadi yang udah dibahas di awal itu 128 poin gitu ya Bapak-Ibu untuk lebih detailnya ada di RHK Bapak-Ibu masing-masing di PMM di bagian bawahnya itu Bapak-Ibu ada keterangan tinggal dibaca aja gitu ya disimak bareng-bareng baik kita next nah ini terkait dengan tadi ya Bapak-Ibu guru kepala sekolah diharapkan minimal pengembangan kompetensinya itu selama satu semester adalah 32 poin nah kalau misalnya kurang maka di sistem juga akan ada tanda atau warna kuning ya kalau nggak salah kuning atau merah artinya harus dipenuhi Bapak-Ibu harus dipenuhi minimal 32 poin dan insyaallah Bapak-Ibu 32 poin itu tidak susah ya mudah sangat mudah gitu lah karena semuanya bisa ya bukan hanya di PMM Bapak-Ibu ikut pelatihan di kombel ada sertifikatnya itu pun bisa gitu kan tidak mesti di PMM kegiatan-kegiatan yang lainnya juga bisa gitu asal masih terkait dengan tadi itu ya pendidikan pelatihan dan seterusnya nah dokumen akuntabilitas yang mesti diunggah itu salah satunya adalah KOSP ya Bapak-Ibu Perikulum Operasional Satuan Pendidikan ini untuk kepala sekolah nih karena yang unggah nanti kepala sekolah KOSP dan RKT ya Rencana Kerja Tahunan kemudian nah ini terkait dengan bagaimana nih penilaiannya nah ini yang terakhir Bapak-Ibu ya sebelum kita diskusi atau sedikit nanti saya tampilkan RHK yang 18 item gitu ya tapi gak satu persatu dikupas paling saya tampilkan aja mengingat waktu Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu terkait dengan penilaian penilaiannya ya penilaian dalam pengelolaan kinerja di TMM ini Bapak-Ibu tentunya dilakukan ya kewenangannya itu oleh pejabat penilai kalau guru itu berarti dilakukan oleh kepala sekolah kalau kepala sekolah oleh dinas tapi mendelegasikan ke pengawas sekolah gitu ya biasanya seperti itu kemudian angka kredit yang diperoleh oleh setiap pegawai gitu ya Bapak-Ibu akan di itu diperoleh gitu ya diperoleh melalui konversi dari predikat kinerja tadi yang di awal saya udah jelaskan kalau misalnya Bapak-Ibu itu ternyata apa namanya tadi ini ilustrasinya ya saya ini dulu saya tarik kalau misalnya seorang guru ahli muda itu Bapak-Ibu mendapatkan predikat kerja sangat baik maka mendapatkan angka kredit 37,5 kenapa? karena sangat baik itu ini di ahli muda itu 25 ya Bapak-Ibu koefisien angka kreditnya jadi ahli muda itu 25 kemudian faktor pengali dari predikat kerjanya ahli muda yang berapa tadi yang sangat baik itu adalah 150 jadi 25 dikali 150 persen jadi angka kredit yang didapatkan oleh guru ini adalah 37,5 gitu ya Bapak-Ibu jadi InsyaAllah sangat membantu ya dan memudahkan tidak menyulitkan lah InsyaAllah mudah gitu kalau kalau saya dan kawan-kawan yang sudah melakukan sepertinya ini lebih mudah daripada yang sebelumnya kemudian Bapak-Ibu ini rangkumannya ya penetapan predikat kinerja itu didasarkan dari hasil kinerja ya Bapak-Ibu yang dinilai yang dilakukan oleh pejabat penilai mengacu pada empat variable tadi Bapak-Ibu ya di awal praktek kinerja itu dinilai perilaku kinerja dinilai akan tetapi pengembangan keputusan itu dipertimbangkan dan dokumen akuntabilitas itu hanya dikumpulkan jadi fokus utamanya bisa kita lihat adalah dipraktek kinerja dan perilaku kinerja karena itu yang dinilai sedangkan tadi yang dua lainnya adalah itu menjadi pertimbangan ya selain untuk dikumpulkan juga jadi seperti itu Bapak-Ibu ini sudah dijelaskan di awal nah ini ini ilustrasinya Bapak-Ibu ya ilustrasi ada dua ada dua guru ya namanya Bustri Haryati guru ahli muda kemudian Pak Hendrawan guru ahli muda guru ahli muda ya kalau Bustri ini guru ahli mandir nah ini ilustrasinya rating praktek kinerjanya dari Ibu Seri ini di atas ekspektasi timpinan artinya lebih dari baik gitu ya di atas ekspektasi kemudian Pak Hendrawan ini di atas ekspektasi juga poin pengembangannya hanya 36 poin Pak Hendrawan itu hanya 64 poin kemudian perilaku kerjanya sesuai ekspektasi untuk Bustri dan Pak Hendrawan di atas ekspektasi nah ini baru ditetapkan Bapak-Ibu ya baru baru dapat penetapan predikat kerja nah predikat kerja ini tentunya nanti akan mengikuti ya Bapak-Ibu ya secara sistem ketika rating praktek kerja dan perilaku kerjanya sudah muncul misalnya dua-duanya di atas gitu ya atau yang satu di atas yang satu sesuai gitu nanti secara sistem seperti di Ekin DKN itu akan muncul predikatnya misalnya baik atau sangat baik seperti Pak Hendrawan kemudian baru bisa dikonversi menjadi angka kredit ya seperti yang di bawah ini sesuai dengan golongannya ya sesuai dengan jenjangnya tuh ahli muda ahli media ya kan tadi yang di awal itu ada koefisien angka kredit kemudian dikalikan dengan faktor pengali dari ini predikat kerja ya seperti itu Bapak-Ibu guru tentunya ini sangat mengembirakan ya karena kita dengan begitu mudahnya mendapatkan angka kredit sesuai dengan bidangnya kita sesuai dengan tugasnya kita dengan kita ikut misalnya kegiatan pelatihan kemudian meningkatkan kinerja pembelajaran di kelas itu sudah dihargai sudah diakui ya kita bisa dinilai misalnya sesuai ekspektasi atau diatas ekspektasi itu akan berdampak pada predikat kerja yang pada akhirnya akan dikonversi menjadi angka kredit jadi insya Allah lebih mudah dan lebih berdampak ya Bapak-Ibu buat kita sendiri sebagai guru dan kepala sekolah terutamanya buat siswa kita karena orientasinya itu pembelajaran dan perilaku kerja Bapak-Ibu seperti itu baik itu saja Bapak-Ibu kayaknya sudah selesai Bu Sifak silahkan saya kembalikan dulu ke Bu Sifak kurang dan lebihnya mohon maaf kalau misalnya mau ada yang didiskusikan boleh ya Bapak-Ibu mungkin dibatasi sisanya mungkin yang lain akan lanjut di grup PA kita juga akan meng-share ya Q&A ya Bu Sifak ya sudah di-share melalui chat di sini ya Sifak kurang lebih semangat Bapak-Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Pak Bosron sangat luar biasa pemaparannya Bapak-Ibu ya terkait ekinerja yang ada di PMM ini memang dalam beberapa poin kita seperti upaya refleksi upaya belajar itu memang sudah ada juga kita manfaatkan pada sumber daya pemanfaatan belajar di platform Merdeka mengajar sehingga apabila mungkin Bapak-Ibu di sini yang PNS maupun P3K yang sudah bisa mengakses salah satunya fitur refleksi cara mandiri pun mungkin bisa sebagai rekomendasi juga dalam pemilihan indikator pada RHK Bapak-Ibu baik Bapak-Ibu sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab silakan bagi Bapak-Ibu yang memiliki beberapa pertanyaan silakan boleh raise hand atau mungkin sudah sangat jelas yang dijelaskan Pak Bosron sepertinya jika di di oh ya baik sudah ada yang ingin bertanya saya persilakan kepada Ibu Gita Rosita silakan open mic ya halo Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya izin bertanya Bapak-Ibu suara saya jelas ya Bapak-Ibu ya jelas izin bertanya yang pertama pertanyaan yang pertama adakah ketentuan bukti dukung sertifikat webinar atau pelatihan misalnya tentang validasi sertifikat harus ditanda tangani KADIS atau sejenisnya begitu apakah ada kemudian yang kedua jika pelatihan dilaksanakan offline apakah akan valid juga terbaca di pengelolaan kinerja PMM kemudian yang ketiga adakah rentang poin misalnya ada yang di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau dibawah ekspektasi seperti itu itu saja dari saya Bapak-Ibu terima kasih baik terima kasih bagaimana Pak Busen kita lanjut dulu kepada pertanyaan yang kedua dulu ya Pak Busen silakan dulu ya silakan kepada Pak Pak Sujana dari STF taktakan satu open mic Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Baratuh silakan Bapak yang saya tanyakan apakah ada aplikasi observasi kinerja guru karena tadi yang dibahas dengan TMM karena sekolah ataupun guru nanti ada diobservasi apakah sudah disiapkan aplikasinya atau format untuk observasi kinerja guru yang saya lihat yang peraturan dirjen itu hanya formatnya saja komponnya saja tapi untuk indikatornya itu masih kosong atau sudah disiap atau memang kita buat sendiri terima kasih iya baik Bapak Sujana terima kasih ya silakan Pak Busro untuk menjawab pertanyaan baik Bu Sipa ini luar biasa Pak Sujana dari SD taktakan satu lagi tadi siapa dengan Ibu Gita Ibu Gita terkait pengembangan kompetensi banyak pertanyaan seperti di situ jadi perbincangan atau diskusi hangat bukan hanya di kalangan Bapak Ibu Guru kita juga sama Bapak Ibu di tim penggerak TMM di pusat maupun di provinsi ini hampir setiap malam ini kita diskusi seperti itu baik Bapak Ibu izin menjawab terkait dua penanyaan tadi yang pertama dari Bu Gita terkait dengan ini ya RHK pengembangan kompetensi ya Bu Sipa ya yang pengembangan kompetensi kan tadi ya apakah ada kriterianya intinya gitu ya iya betul tentu ada Bu siapa Bu Gita ya ada di Juknis Bapak Ibu silahkan mungkin nanti bisa lebih dalam lagi dipajari untuk RHK ini yang jumlahnya 18 boleh ya saya tampilkan tuh si Pak sambil ini sambil silahkan Pak supaya teman-teman ini lebih jelas Pak sebentar oh ini masih yang tadi ya sebentar saya kelas dulu yang ini yang nah ini nah Bapak Ibu punten terkait dengan RHK pengembangan kompetensi ini sebenarnya sudah jelas ya nanti di apa di PMM itu sudah muncul seperti ini Bapak Ibu ya saya ambil dari asli dari fitur PMM saya nanti habis ini praktek juga dengan Pak Arizel dan gawan-gawan Bapak Ibu jadi muncul ya pengembangan RHK kompetensi ini merujuk kepada Perdirjen GTK nomor 7607 ya Bapak Ibu ya terkait tadi yang saya sampaikan di awal kemudian diharapkan memiliki minimal 32 poin kemudian Bapak Ibu itu sebagai pertimbangan pertimbangan atasan kita saat menilai saat menilai tadi perilaku kerja dan peningkatan kinerja yang dua fokus pertama itu terkait dengan pengembangan kompetensi ini itu dijadikan pertimbangan nah ada pun terkait dengan aturannya setiap RHK itu tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu setiap jenis pengembangan kompetensi dari nomor 1 sampai 18 sampai bawah ya Bapak Ibu saya sudah screenshot ada 18 item tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu bisa melihat di bagian paling bawah di catatan ini ini ada catatan misalnya ini terkait dengan oke yang mudah aja deh yang pertama ya yang pertama ini terkait dengan pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu ya itu 8 poin ininya nilainya kemudian keterangannya itu catatannya 1 pelatihan beserta aksi nyata itu setara 8 poin artinya Bapak Ibu nanti melampirkan ini sertifikat gitu ya sertifikat dari pelatihan mandiri di PMM itu 1 topik itu dihargai 8 poin untuk mendapatkan 32 poin minimal Bapak Ibu berarti kalau mau fokus di pelatihan mandiri PMM berarti 4 kegiatan ini bisa dipilih 1 kegiatan ini bisa dirobah Bapak Ibu bisa dijadikan 4 terus tadi Bu Gita nanya terkait dengan apakah ada aturan bakunya gitu ya misalnya sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh siapa gitu kan begitu ya maksudnya mungkin iya misalnya mohon maaf Pak maksudnya kayak ada kan sertifikat dari diklat online swasta penyelenggara ternyata ketika diajukan tidak diakui gitu sebelumnya karena tanda tangannya bukan setingkat kepala dinas nah kalau untuk yang Ekin PMM ini bagaimana apakah sama peraturannya atau bagaimana saya izin meneruskan informasi yang kami dapatkan di pembekalan tanggal 5 Januari kemarin oleh tim PMM Pusat dari BLPT KMD Kedrishtek bahwasannya untuk saat ini belum ada ketentuan baku Bu Gita artinya Bapak Ibu boleh ketika dikombel sekolahnya menyelenggarakan kegiatan misalnya berbagi praktek baik kan ada ya di RHK ini salah satunya berbagi praktek baik itu ada bisa itu dapat poin walaupun sertifikatnya Bapak Ibu misalnya hanya dari kombel tanda tangannya adalah tanda tangan kepala sekolah dan ketua kombelnya itu diakui jadi tingkat sekolah aja diakui kalau menurut informasi dari tim PMM kemarin di waktu pembekalan apalagi sekelas misalnya dinas pendidikan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BGP BPMP termasuk kegiatan-kegiatan pelatihan mandiri di PMM pasti diakui karena kan emang menjadi program prioritas dikombel aja diakui insya Allah ini memudahkan ya Bapak Ibu selain PMM itu kan pelatihan mandiri bisa sambil di kamar di warung di sekolah gitu kan sambil lonton video mengerjakan postes akhirnya kan selesai itu tinggal aksi nyata diunggah dapet tuh sertifikatnya selain itu ada hal-hal lain misalnya perangkat ajar ya Bu Sipa ya perangkat ajar seperti modul ajar modul proyek Bapak Ibu tinggal unggah di bukti karya itu sudah dapat poin ya ada di bawah itu Bu Bu Sipa bisa bisa ini bisa menemukan dengan perangkat ajar silahkan Bu Sipa ya Bapak Ibu untuk dalam pengembangan kompetensi ini ya Bapak ya yang dapat menunjang itu adalah bukti karya Pak bukti karya jadi karena bukti karya itu tidak perlu dikurasi seperti itu ya Pak ya jadi Bapak Ibu dapat membuat bukti karya ke cerita praktik maupun pembuatan modul ajar maupun pembelajaran yang Bapak Ibu buat pada satu pendidikan bisa Bapak Ibu unggah di dalam bukti karya nanti dapat sebagai bukti dukung pada penguploadan ekinerja di PMM nah kegiatan kita hari ini pun nanti akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu dan itu bisa dijadikan poin juga dalam pengembangan kompetensi ya Pak Busron ya sebagai kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis seperti itu jadi apabila Bapak Ibu memiliki komunitas belajar intrasekolah maupun di kecamatan komunitas gugus itu boleh saja apabila sertifikatnya memenuhi kaidah yang ditetapkan itu boleh untuk sebagai bukti dukung dalam pengembangan kompetensi seperti itu Pak mungkin dari saya itu mungkin nanti akan di akhir Pak kita ada bagaimana cara dibukti karya seperti itu ya baik baik satu lagi ya tadi dari Pak Sujana ya dari iya betul Pak tentang indikator Pak katanya bagaimana apakah indikator itu sudah ada pilihannya atau kita buat sendiri baik baik terkait dengan observasi ya indikator observasi baik Pak Sujana karena nanti dimulai bulan Februari kita kan masuk ke step yang kedua ya yaitu step pelaksanaan daripada program ekinerja pemimpin di pelaksanaan ini di bulan Februari itu tahapnya adalah persiapan observasi di tahapan persiapan observasi itu Pak Sujana dan kawan-kawan nanti kita akan mengisi jadwal ya Bapak Ibu briefing atau ngobrol dengan kepala sekolahnya masih ising kemudian kita mengisi jadwal Bapak Ibu jadwal observasi tentunya setiap guru akan berbeda ya jadwal karena kan gak mungkin satu hari dua guru misalnya gitu biar fokus ya kepala sekolahnya misalnya seminggu itu satu guru kebagianlah setiap hari misalnya hari Senin siapa hari semasa siapa seperti itu Bapak Ibu kemudian disepakati jadwalnya dan diunggah RPP-nya atau perangkat ajarnya nanti ada menunya ada menunya dengan sendirinya akan kebuka Bapak Ibu tinggal unggah dalam bentuk PDF dan rubriknya Pak Sujana akan muncul juga Pak Sujana rubrik penilaiannya jadi sangat membantu ya bisa di download dan pas pelaksanaannya Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengisi secara langsung di situ di rubrik itu Bapak Ibu ya tapi sebelum pelaksanaan kan ada persiapan di tahap persiapan ini rubrik atau indikator penilaian itu bisa diunduh bisa dicetak untuk dipelajari oleh guru sehingga nanti pas pelaksanaan observasi sudah siap kepala sekolah juga sudah memahami apa yang mesti dinilai dan seterusnya jadi di tahap persiapan bulan Februari besok nanti akan muncul ya Pak Sujana terkait dengan indikator atau rubrik dari observasi itu sendiri itu yang kami dapatkan kemarin dari tim MMP Busat Pak Sujana terima kasih silahkan saya kembalikan ke Bu Siva baik terima kasih Pak Busro atas penjelasannya mungkin saya rasa dicukupkan sampai disini Bapak Ibu ya untuk diskusi tentang pengelolaan substansi dan aturan dalam pengisian pengelolaan EKinerja mungkin nanti kita akan lebih jelas lagi langsung demonstrasi praktik fitur-fitur yang ada di EKinerja di PMM ya Pak ya baik silahkan Pak Busro silahkan menutup presentasinya baik terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua sebentar ada iklan ini rumahnya dekat jalan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi sedikit bisa memberikan manfaat ya buat saya pribadi khususnya sebagai bagian daripada guru juga Bapak Ibu kami semua juga guru ya termasuk Bapak Ibu guru juga sebagai keluarga besar kami dan insya Allah harapannya kegiatan pengelolaan EKinerja melalui PMM ini yang sekarang sudah ditimulai dalam tahap pencanaan sampai nanti laksanaan dan penilaian berjalan dengan amin jarobal alami itu saja harapannya Bapak Ibu dan tentunya kita juga berharap Bapak Ibu tetap semangat dan sehat selalu ya karena itu modal utamanya kan untuk bisa menyelesaikan EKinerja jangan sampai gara-gara EKinerja Bapak Ibu lembur kemudian sakit nah itu yang tidak diharapkan baik itu saja kurang lebihnya maaf bila hitapik walihidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih luar biasa Pak Busron baik langsung saja ya untuk mengefisien waktu Bapak Ibu kita langsung pada pemateri yang kedua bersama Pak Apriza apakah sudah bergabung di ruang Zoom kita siap alhamdulillah sudah bergabung ya Pak Rizal ya baik Bapak Ibu materi kita yang kedua adalah terkait pemaparan dan praktik bagaimana pengisian EKinerja di PMN kepada waktunya Pak Rizal dipersilakan baik terima kasih Bu Sifam mohon izin buat Bapak Ibu Pak Tersantara maaf apakah suara saya terdengar ya mohon izin Bapak Ibu melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Busron akan kami di kegiatan penggerak komunitas penggerak di Bermuda Kamu Ajar yang ada di Banten Alhamdulillah kami bisa melakukan sosialisasi ini sebagai langkah dari materi yang sudah kami dapatkan dari tim pengembang PMN yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Kinerja mari saya siapkan materinya dulu untuk kita bisa praktek mungkin Bapak Ibu sudah disampaikan bahwa bahwa yang disampaikan oleh Pak Busron jadi ada beberapa tipe bahasanya tipe Bapak Ibu sebagai guru juga melakukan penilaian kinerja khususnya yang ada di PMN sebagian sudah disampaikan oleh Pak Busron untuk proses bagaimana Bapak Ibu bisa mengisi kinerja yang ada di PMN jadi untuk kinerja ini Bapak Ibu boleh menggunakan laptop device-nya laptop karena biasanya kalau untuk handphone itu Bapak Ibu akan kesulitan dari apa ya ininya yang kesulitannya itu adalah layarnya jadi dia tidak lengkap jadi tidak lalu luasa Bapak Ibu melihatnya nah kalau Bapak Ibu klik di web perusaha Bapak Ibu lalu masuk ke guru.kemenak.ku.id maka Bapak Ibu bisa melihat tampilan ini dan klik bagian buka PMN seperti ini nah biasanya Bapak Ibu langsung diminta untuk masuk menggunakan akun belajar.id atau menggunakan akun madrasah.kemenak.ku.id seperti itu silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke akun masing-masing ya akun guru belajar disini saya menggunakan akun yang ada nah datanya seperti ini sudah masuk namun untuk akun ini kebetulan akun saya sendiri di pengelolaan kinerjanya sudah mengisi ya jadi kami sudah sudah melakukan pengisian jadi akan kita coba untuk menggunakan akun yang lain yang belum mengisi jadi kalau sudah menyelesaikan proses perencanaan yang ada di bulan Januari ini contohnya seperti ini sudah melakukan perencanaan kinerja jadi kalau sudah terisi tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja yang bisa dimulai tanggal 1 Februari nah seperti ini nanti setelah ini akan ada proses selanjutnya lagi nah ini adalah cek kinerjanya isian yang sudah diisi oleh saya dan sudah disepakati oleh kepala sekolah jadi setelah diisi rencana maka nanti akan disepakati oleh kepala sekolah dan masuk ke tahapan menunggu periode pelaksanaan kinerja seperti ini baik saya akan coba login menggunakan akun yang lain tadi sudah sudah sampai ke ya sudah sampai ke ini ya penjelasan dari Pak Busron tadi ya yang berkaitan dengan kebijakan dan lain-lain terima kasih tempat-tempat ada sama tanya sama tanya mohon maaf Bapak Ibu peserta mohon di mute ya mikrofonnya saya minta di jadikan opas Pak Busron karena saya tepuk sebentar ya mohon bantuannya Pak Busron sebentar Pak Pak Busron monitor Pak Rijal sudah Pak Rijal sudah jadi co-host ya baik baik saya 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 mau Akun dulu yang belum digunakan Bapak-Ibu yang lain mungkin sudah Meneliti akunnya masing-masing ya Jadi nanti bisa langsung login Menggunakan Akun belajar ID-nya Ada yang masih berkendala Untuk akun belajar ID-nya ya Jadi kalau misalnya belum bisa Nanti Bapak-Ibu bisa Menanyakan Menanyakan untuk Kepada belajar ID Ini pengen di belajar ID Terima kasih Baik Bapak-Ibu Sambil menunggu Pak Rizal Sedang menyiapkan Materi yang akan disampaikan Saya sudah share ya Link untuk mungkin Bapak-Ibu Masih ada pertanyaan-pertanyaan Yang masih belum terjawab Seperti itu Boleh melalui Link untuk ada di Zoom Bapak-Ibu Sudah Terus siap Pak Rizal ya Ya Oke Baik Baik Ini Bapak-Ibu Saya coba masuk Menggunakan akun yang Berbeda dari yang tadi ya Ini Saya coba login Menggunakan akun guru yang lain lagi Nah disini sama Bapak-Ibu Langkah untuk masuknya Menggunakan Laman Guru Kemdikbud Dan Nanti disana Bapak-Ibu bisa Untuk Login Menggunakan akun belajar ID Yang tadi ya Yang saya Sempat Demokan sedikit tadi Lalu Setelah di tampilan ini Bapak-Ibu bisa klik Bagian pengelolaan kinerja Nah Di Di bagian pengelolaan kinerja ini Bapak-Ibu langsung masuk ke Beranda ya Dimana disini sudah ada tulisan Mulai perencanaan kinerja Artinya disini Bapak-Ibu belum Melakukan perencanaan kinerja ya Nah dengan alurnya Seperti yang disampaikan disini Dari bulan Januari Sampai dengan bulan Juni Nah Kalau sudah Di bagian ini Bapak-Ibu bisa klik bagian mulai ya Jadi Langkahnya sudah cukup simpel ya Setelah Bapak-Ibu login Masuk ke menu pengelolaan kinerja Bapak-Ibu bisa klik mulai Dan nanti disini ada konfirmasi Apakah data Sudah sesuai Misalnya disini Sudah tertera nama Status kepegawaian Dan Satuan Pendidikan Induk Nah kalau sudah sesuai Bapak-Ibu klik Data sudah sesuai Dan Data sudah Benar Nah ini contoh ya Nah seperti ini Nah Kalau sudah login Maka Bapak-Ibu sudah masuk Ke bagian Perencanaan kinerja Langkah satu Langkah satu itu Adalah praktek Pembelajaran Dimana Disini akan tertampil Indikator yang bisa Menjadi fokus Peningkatan kinerja Bapak-Ibu Ya Jadi disini Akan ada beberapa Rekomendasi Dimensi Yang bisa Bapak-Ibu ambil Sesuai dari Hasil Rapor pendidikan Di Satuan pelajaran Bapak-Ibu masing-masing Nah contohnya disini Di Satuan Pendidikan kami Itu Dari Delapan dimensi Ya Yang ada Yang Bagus Atau yang berwarna hijau ini Hanya tiga Ya Baru tiga Berarti selebihnya Lima Lima dimensi yang lagi Ini masih Kuning Nah Sehingga Bapak-Ibu Boleh melakukan strategi Beberapa cara Bisa saja Dari sekian Katakanlah Dari sepuluh Atau dari dua puluh Bapak-Ibu guru Yang ada di sekolah Masing-masing Boleh dibagi Misalnya Ada yang lebih Memilih Untuk penerapan Disiplin positif Ada juga yang memilih Keteratuan suasana kelas Dan sebagainya Dan sebagainya Lima dimensi Yang menjadi Rekomendasi Untuk perbaikan ke depan Ini Boleh dipilih Supaya Sebenarnya Kalau Bapak-Ibu Di manajemen Baik itu Kepala sekolah Itu boleh juga Untuk Membagikan fokus Membagikan fokus Perbaikan Atau rencana Kedepannya Untuk beberapa guru Memilih Dimensi-dimensi Yang memang Masih Kuning Di rapat Pendudukan Jadi Misalnya Lima guru Nanti diminta Untuk memilih Perbaikan Yang penerapan Disiplin positif Dimensi Menimpan kelas Dan beberapa guru Lagi Di bagian Aktivitas Interaktif Instruksi Pembelajaran Ini misalnya Saya memilih Memang sudah Dilakukan Pemetaran Dan Saya diminta Untuk Mengisi Instruksi Yang adaptif Ini maka Kita tinggal Memilih saja Dari lima dimensi ini Berarti milih Salah satu Karena saya diminta Untuk Instruksi Yang adaptif Maka saya Memilih Atau cara kedua Adalah Memang Diberikan Keluasan Oleh Bapak Ibu Oh Dalam Dalam Kepribadian Saya Saya masih Merasa Kurang Di dimensi Instruksi Yang adaptif Maka Saya Nanti akan Memilih Dimensi Instruksi Yang adaptif Dimensi Metode Pengelajaran Di aspek Instruksi Yang adaptif Seperti itu Ya Ini juga bisa Jadi dua model itu Tapi sebenarnya Pihak manajemen Atau kepala sekolah Itu juga Bisa melihat Mana sih yang dipilih Bapak Ibu Sehingga nanti Setelah Bapak Ibu Melakukan perencanaan Boleh jadi Kepala sekolah itu Mengarahkan Untuk memilih Yang lain Jadi nanti Ini pilihan Bapak Ibu pun Masih bisa Untuk dirubah Oleh Kepala sekolah Misalnya ternyata Kayaknya Lebih cocoknya Di instruksi Pembelajaran deh Kalau guru yang A ini Perbaikannya ke depan Dan sebagainya Itu nanti Boleh Seperti itu Jadi ini Bapak Ibu Pilih dulu Sesuai dengan Direkomendasikan Dalam Rapor Pembelikan Di satu Nah kalau sudah Diklik ke bagian Pengembangan Kompetensi Nah setelah ini Baru Bapak Ibu Merencanakan Merencanakan Pengembangan Kompetensi Bapak Ibu Selama satu semester Kedepan Sampai dari Februari Sampai dengan Bulan Juni Gitu ya Nah Dengan jatahnya Bapak Ibu Ada jatahnya Jadi ada rentang poin Yang harus Bapak Ibu Penuhi dalam Suatu semester Yaitu 32 Sampai 128 32 Sampai 128 Kalau Poin ini Sudah Bapak Ibu Mendapatkan Maka nanti Akan ada Sesuai ya Sesuai ekspektasi Atau melebihi ekspektasi Gitu ya Nah ini Seperti ini Nah ini Kalau Bapak Ibu Tetap Memilih Dan nanti Ternyata Atasan ingin Atau Menginginkan Lebih Gitu ya Merasa Kayaknya Kalau Bapak Guru Ini Atau Ibu Guru Ini itu Harusnya sih Lebih dari 32 Gitu ya Jadi yang di bagian ini Bapak Ibu Hanya tinggal Membuat Rencana Hasil kerjanya Contoh Disini Karena diminta 32 Poin Maka saya Memilih Ada beberapa Targetan Disini Mulai dari Meningkatkan Kompetensi Melalui Peran Kegiatan Seminar Loka karya Konferensi Simposium Seperti yang Saat ini Kita lakukan Itu berarti Bapak Ibu Sedang meningkatkan Kompetensi Melalui peran Sebagai Partisipan Kegiatan Seminar Maka Jika Bapak Ibu Selesai Melakukan Kegiatan Ini Dan mendapatkan Sertifikat Dari kami Maka Sertifikat Tersebut Akan Bernilai 4 Poin Dengan Catatan Kegiatannya 2-3 Jam 2-3 Jam Dengan Catatannya Seperti itu Maka Bapak Ibu Sudah Mendapatkan 4 Poin Jadi Yang pertama Bapak Ibu Bisa Merencanakan Adalah Kegiatan Ini Mengikuti Partisipasi Kegiatan Seminar Lokal Karya Konferensi Simposium Dan Atau Sudah Dibanding Lapangan Yang diselenggarakan Dibanding Nah Seperti ini Kuantitasnya pun Bisa Bapak Ibu Pilih Pilih Satu Dua Tiga Atau Berapa Kegiatan Yang ada Nah Kita Bisa Mengukur Oh Dalam 6 bulan Kedepan Maka Saya Bisa Melakukan Atau Mengikuti 5 Kali Kegiatan Boleh Bapak Ibu Bisa Klik Karena Dengan Asumsi Setiap Bulan Satu Bapak Ibu Bisa Mendapatkan 5 Kegiatan Seperti ini Jadi Bapak Ibu Mendapatkan Poin 20 Jika Mengikuti 5 Kegiatan Kedepan Kedepannya Bapak Ibu Nanti akan Mendapatkan Poin 20 Karena Masih Kurang 12 Poin Bapak Ibu Bisa Menambahkan Rencana Kerja Lagi Rencana Hasil Kerja Lagi Nah Di Nomor 2 Misalnya Setelah Mengikuti Tadi Kegiatan Seminar Bapak Ibu Bisa Memilih Yang Lain Boleh Memilih Yang Lain Sesuai Dengan Kapasitas Dan Kemampuan Bapak Ibu Misalnya Misalnya Bapak Ibu Saya Ingin Pelatihan Mandiri Pelatihan Mandiri Boleh Pelatihan Mandiri Yang Ada Di PMM Itu Bisa Juga Tapi Sudah Harus Dapat Selesai Sampai Aksi Nyata Dan Mendapatkan Sertifikat Jadi Bisa Dilaporkan Sebagai Peserta Pelatihan Mandiri Seperti itu Nah Disini juga Banyak Bapak Ibu Sampai Dengan Paling Tinggi Yaitu Sebagai Program Pelatihan Jangka Pendek Atau Menengah Yang Contohnya Program Pendidikan Budi Penggerak Atau Pelatihan Managerial Itu kan Lama Waktunya Bapak Ibu Bisa 6 Bulanan 6-8 Bulanan Itu Bisa Menjadi Poin Jadi Kalau Dicatatannya Adalah 3-6 Bulan 3-6 Bulan Pelatihan Maka Setelah Dapat Sertifikatnya Sertifikat tersebut Di Apa Di Akumulasinya Sebagai 128 Poin Seperti itu Ya Biasanya Yang Guru Penggerak Pengajar Praktik Misalnya Itu juga Sertifikatnya Dan Bisa Menjadi Salah Satu Rencana Hasil Kerja Misalnya Tadi Disini Saya Selain Menjadi Peserta Seminar Maka Saya Juga Merencanakan Untuk Menjadi Peserta Berbagi Praktik Baik Misalnya Berbagi Praktik Baik Atau Mengikuti Coaching Atau Mentoring Itu Juga Bisa Bapak Ibu Bisa Memilih Tersebut Atau Juga Yang Lain Itu Berarti Poin-poinnya Yang Bisa Berbeda Atau Menjadi Partisipan Observasi Praktik Pembelajaran Praktik Pembelajaran Itu Kalau Bapak Ibu Rekan Sejawat Misalnya Mau Mengadakan Saya Ingin Di Observasi Diobservasi Diobservasi oleh Rekan Sejawat Bagaimana Saya Mengajarnya Saya Harus Melakukan Persiapan Diskusi Tenang Lanjut Ini Juga Bisa Dipilih Seperti ini Oke Nah Saya Misalnya Ingin Tadi Selain Itu Saya Ingin Menjadi Penyusun Perangkat Ajar Misalnya Nah Ini Saya Mau Bikin Perangkat Ajar Yang Nantinya Sudah Apa Di Divalidasi Atau Sudah Dikomunikasikan Dengan Apa Komunitas Belajar Yang ada Di sekolah Masing-masing Dan Mendapat Persetujuan Dari Guru Atau Kepala Sekolah Gitu ya Dan Bisa Menjadi Model Perangkat Ajarnya Bisa Memberi Model Itu Juga Bisa Mendapatkan 24 Poin Kalau Nanti Memang Perangkat Ajarnya Sudah Bagus Dan Juga Bisa Dibagikan Kepada Guru Ya Guru-guru Baik itu Guru yang Di Sekolah Masing-masing Atau Yang Di Sekolah Lain Sehingga Perangkat Ajarnya Nanti Bisa Juga Di Upload Di PMM Gitu Ya Nanti Juga Bisa Mendapatkan Sertifikat Lagi Ini Misalnya Untuk Saya Saya Akan Melakukan Berbagi Praktik Baik Yang Ada Di Sekolah Yaitu Komunitas Belajar Saya Juga Bisa Mengikuti Kegiatan Berbagi Praktik Baik Yang Diselanggarakan Komunitas Belajar Misalnya Saya Nanti Merencanakan Untuk Membuat Tulisan Model Star Misalnya Atas Pembelajaran Yang Saya Lakukan Lalu Saya Bagi Di Komunitas Belajar Saya Ini Juga Bisa Kita Buat Perkegiatan Itu Empat Poin Berarti Misalnya Tadi Kalau Kurang Delapan Apa Dua Tadi Dua Berarti Masih Kurang Dua Belas Saya Harus Mengikuti Tiga Kali Kegiatan Untuk Menggenapi Dengan 32 Poin Seperti Ini Contohnya Ini Saya Membuat Contoh Yang Apa Ya Contoh Yang Sederhana Bapak Ibu Dengan Asumsi Tadi Satu Bulan Satu Kegiatan Seminar Dan Dua Bulan Sekali Saya Mengikuti Berbagi Praktik Baik Saya Menjadi Peserta Berbagi Praktik Baik Yang Menyampaikan Kepada Praktik Baik Saya Kepada Orang Lain Seperti Itu Ini Bisa Dipilih Seperti Ini Jadi Nanti Bapak Ibu Sudah Membuat Total Poin 32 Ada 32 Poin Untuk Rencana Ini Hanya Dua Kegiatan Tapi Bisa Bapak Ibu Tambahkan Dengan Program Yang Lain Ini Contoh Untuk Kegiatan Yang Ada Di Saya Mencontohkan Untuk Dua Bapak Ibu Bisa Juga Menambahkan Yang Lain Tergantung Dari Bapak Ibu Bisa Menyimpan Atau Langsung Ketugas Tambahan Kalau Sudah Disini Sudah Dirasa Sudah Cukup Untuk 32 Poin Dengan Dua Kegiatan Ini Maka Bapak Ibu Bisa Juga Lanjut Ke Langkah Berikutnya Yang Ketiga Yaitu Tugas Tambahan Di Tugas Tambahan Ini Rencana Kerjanya Juga Harus Bapak Tugas Tambahan Misalnya disini Kalau Untuk Tugas Tambahan Yang Saya Dapatkan Misalnya Kalau Guru SD Biasanya Hanya Sebagai Koordinator X school Atau Pembina X school Biasanya Ada Tugas Tambahannya Selain itu Juga Misalnya Kalau Di Di Sekolah Dasar Bisa Juga Untuk Semua Jenjang Ada Guru Piket Menggantikan Guru Yang Tidak Masuk Ini Juga Bisa Namun Ini Biasanya Dibuktikannya Dengan Surat Tugas Atau Bapak Ibu Yang Juga Berprofesi Di Organisasi Profesi Guru Tingkat Nasional Provinsi Atau Kota Kabupaten Menjadi Pengurus Bapak Ibu Juga Bisa Melaporkan Disini Menambah Untuk Tugas Tambahan Nah Namun Kalau tugas Tambahan Ini Memang Tidak Berupa Poin Tidak Berupa Poin Tapi Nanti Konversinya Ada Juga Cuman Sebagai Tambahan Tugas Tambahan Nah Nah Misalnya Saya Adalah Koordinator Atau Pembina Extrakurikuler Yang Ada Surat Tugasnya Berarti Nanti Saya Pilih Yang Bagian Nah Seperti Ini Maka Di Tugas Tambahan Itu Boleh Di Kalau Memang Bapak Ibu Tidak Punya Tugas Tambahan Tidak Punisi Jadi Bapak Ibu Bisa 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 Tidak Menambahkan Tugasnya Di Dikosongkan Kenapa Karena Ini adalah Opsional Boleh Dikosongkan Karena Memang Tidak Mempunyai Tugas Tambahan Dari Sekolah Nah Bagian Ini Lalu Lalu Berikutnya Kita ke Perilaku Kerja Langkah Berikutnya Perilaku Kerja Nah Di Bagian Ini Bapak Ibu Wajib Mengisi Pertanyaan-pertanyaan Dari Perilaku Kerja Yang Diprioritaskan Ada Di Semester Kita Hanya Cukup Menjawab Pertanyaan Yang Ada Misalnya Disini Untuk Orientasi Pelayanan Apakah Perilaku Yang Anda Ingin Fokuskan Tahun Ini Bapak Ibu Tinggal Pilih Salah Satu Dari Ini Memahami Kebutuhan Peserta Didik Bersifat Ramah Kepada Peserta Didik Lalu Melakukan Perbaikan Terus Menerus Misalnya Seperti Ini Tinggal Bapak Ibu Pilih Dari Pertanyaan Ini Sudah Ada Pilihannya Tinggal Bapak Ibu Pilih Saya Akan Memilih Ini Lalu Perwujudan Dan Perlakunya Yaitu Memenuhi Kebutuhan Beserta Didik Seperti Ini Langsung 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 Saja Saya Jawab Menyesuaikan Dengan Jawaban Yang Umum Biasa Dijawab Oleh Bapak Ibu Guru Seperti Poin 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 Nya Adalah Nanti Kenapa Pertanyaan Ini Harus Kita Jawab Karena Nanti Berkaitan Dengan Penilaian Penilaian Dari Pimpinan Atau Kepala Sekolah Itu Tentang Ini Perilaku Yang Nanti Memang Di Semester Ini Ada Atau Kita Sesuaikan Sampai Ke Aspek Yang Lain Terakhir Adalah Kolaboratif Seperti Ini Nah Ini Ada Tujuh Aspek Bapak Ibu Tujuh Aspek Ini Nanti Jawabannya Akan Direkam Dan Menjadi Rangkuman Seperti Ini Bapak Ibu Di bagian Berikutnya Rangkuman Di Sini Sudah Terlihat Rencana Kerjanya Tadi Yang Kita Kita Buat Kegiatan Apa Namanya Kegiatan Ya Kegiatan Seperti Itu Kegiatan Partisipasi Kegiatan Seminar Terus Nanti Disini Ada Yang Berikutnya Adalah Protek Baik Sama Nanti Dokumen Sama Ini Perilaku Kerja Yang Tadi Ada Tujuh Aspek Tadi Ini Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Kita Pilih Ini Ada Rangkumannya Nah Dimana Bapak Ibu Tinggal Menyiapkan Tagihan Tagihan Yang Ada Atau Bukti Dukung Dari Yang Diminta Contoh Nanti Rangkuman Seperti Bapak Ibu Nanti Harus Mempersiapkan Pertama Hasil Penilaian Observasi Kita Terburu Berarti Dukungnya Nanti Ada Disini Untuk Poin Rencana Hasil Kerja Menikahkan Praktik Aktivasi Kognitif Yang Berfokus Pada Instruksi Yang Adaptif Ini Sesuai Dengan Poin Yang Pertama Yang Dipilih Yang Kedua Sertifikat Yang Mendukung Seminar Kegiatan Seminar Loher Sebagainya Ada Beberapa Kegiatan Satu Semester Ada 20 Poin Terus Ini Juga Berbagi Praktik Baik Di Sekolah Ataupun Pemindas Belajar Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Ini Ada 12 Poin Terakhir Ini Kontribusi Dalam Penyusunan Dokumen KOSP Berarti Bapak Ibu Menyiapkan Dokumen KOSP Di Masing-masing Sampai Pendidikan Di Dalamnya Bisa Jadi Ada Modul Ajar Atau Yang Berkaitan Dengan Pembelajaran Kalau Bisa Kurikulum Merdeka Modul Ajar Kalau Yang Kurikulum K13 Masih Mula RPP Nah Ini Menjadi Bukti Dukung Yang Harus Disiapkan Nah Ini Contohnya Juga Rakuan Kehadiran Berarti Bapak Ibu Untuk Perencanaan Perangkat Penilaian Assessment Itu Juga Ditambahkan Dengan Dakter Hadir Pada saat Bapak Ibu Diobservasi Oleh Pimpinan Ini Contohnya Kalau sudah Lengkap Bapak Ibu Tinggal Aji Proses Ini Juga Memerlukan Konfirmasi Apakah Bapak Ibu Memang Sudah Sudah Yakin Dengan Rencana Rencana Yang Bapak Ibu Buat Seperti Itu Sudah Yakin Dengan Rencana Yang Dibuat Maka Tinggal Lihat Nah Ini Proses Ini Kalau Sudah Selesai Maka Bapak Ibu Sudah Melakukan Proses Perencanaan Bapak Ibu Tinggal Menunggu Konfirmasi Dari Atasan Atau Dari Kepala Sekolah Setelah Kepala Sekolah Menyetujui Rencana Yang Bapak Ibu Buat Sesuai Dengan Memang Perencanaan Sekolah Maka Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Nanti Tinggal Melanjutkan Kepada Konfirmasi Sehingga Nanti Tinggal Tanggal 1 Februari Bapak Ibu Tinggal Melakukan Pelaksanaan Nilai Kita Tadi Observasi Dengan Bapak Ibu Pimpinan Masing-masing Bapak Ibu Sekolah Oke Ini mungkin Masih muter ya Kalau gagal Berarti Bapak Ibu Bisa Nanti Simpan Seperti ini Biasanya Kalau terjadi Seperti ini Kendala Dari Dari Servernya Kemdikut Ya Ini Buru Kemdikut Seperti itu Oke Nah Apa Terjadi Di Bapak Ibu Juga Ini Atau Jangan-jangan Ini Saya Aja Apa Namanya Di Bing Saya Aja Sama Ya Oke Sepertinya ada kendala Di Link PMM Oke Atau Mungkin Di Di Browser Saya Tapi Sama Tempor Oke Nah Mungkin Sampai Sini Yang Bisa Saya Sampaikan Tapi Kalau Untuk Langkah Berikutnya Saya Coba Share Di Saya Share Di Ini Bapak Ibu Ini Tadi Yang Bagian Perencanaan Ya Nah Seperti Ini Konfirmasi Yang Tadi Saya Sertifat Karena Ini Tadi Sudah Dijelaskan Ya Nah Ini Langkah Ketiga Lalu Langkah Berikutnya Nah Kalau Sudah Di Bagian Sini Tadi Sudah Menunggu Persetujuan Atasan Seperti Ini Bapak Ibu Menunggu Persetujuan Atasan Lalu Pada Ini Pada Konfirmasi Ini Yang Sebelah Sini Menyempakati Rencana Kinerja Nanti Ini Di Bagian Kepala Sekolah Nanti Kepala Sekolah Akan Lihat Yang Sudah Diajukan Lalu Menyetujui Rencana Yang Di Nah Seperti Ini Kalau Sudah Disetujui Oleh Kepala Sekolah Nanti Ada Sama Tadi Yang Perencanaan Kinerja Ini Seperti Ini Nah Kalau Sudah Disetujui Maka Nanti Bapak Ibu Akan Melakukan Tahap Pelaksanaan Kinerja Di Pelaksanaan Kinerja Di Bulan Februari Nanti Layarnya Modul Apa Pengelolaan Kinerjanya Halamannya Akan Berubah Seperti Ini Akan Ada Menu Lakukan Observasi Kelas Lalu Kumpulkan Dokumen Ini Ada Dua Tadi Dokumen Pengembangan Kompetensi Sesuai Dengan Tagihan Yang Kita Rencanakan Berapa Kali Kegiatan Webinar Yang Kita Ikuti Tugas Tambahan Juga Tadi Saya Memilih Tidak Tugas Tambahan Nanti Tidak Ada Yang Dikumpulkan Kalau Tidak Tugas Tambahan Tapi Kalau Yang Pengembangan Kompetensi Ini Harus Minimal 32 Poin Dan Bagian Praktik Pembelajaran Ini Nanti Dia Akan Ada Dokumen Dokumen Yang Harus Diengah Yaitu Modul Lanjut Dokumen Ini Adalah Dokumen Lain Yang Dikumpulkan Oleh Atasan KOSP Kehadiran Kelas Ini Yang Mengumpulkan Adalah Atasan Jadi Atasan Sudah Mengumpulkan Pada Saat Kegiatan Observasi Dan KOSP Yang Sudah Dibuat Seperti Ini Nah Pada Saat Observasi Maka Di bagian Tadi Di bagian Ini Cek Langkah Observasi Di sini Nanti Akan Ada Beberapa Langkah Lagi Bagian Satu Pelaksanaan Observasi Seperti Ini Ada Mengumpulkan Dokumen Persiapan Menunggu Atasan Observasi Dan Kumpulkan Dokumen Lanjut Nah Di bagian Ini Persiapan Bapak Ibu Harus Men-checklist Ya Men-checklist Pertanyaan Yang Menjadi Target Dari Perilaku Ya Yang Sesuai Dengan Pilihan Tadi Kalau Indikatornya Adalah Keteraturan Suasana Kelas Maka Bapak Ibu Harus Memahami Tentang Ini Komunikasi Positif Untuk Membangun Suasana Kelas Strategi Pengelompokan Untuk Mengaktifkan Kelibatan Beserta Didik Serta Membuat Meningkatkan Aturan Atau Kesepakatan Kelas Meningkatkan Aturan Kesepakatan Ya Nah Ini Arsi Checklist Apakah Pada Saat Nanti Bapak Ibu Observasi Bapak Ibu Sudah Memahami Ini Lalu Nanti Bapak Ibu Bisa Lanjut Melanjutkan Ke Tahap Berikutnya Nanti Menuliskan Jawaban Dari Target Perilaku Yang Bapak Ibu Minta Pada Penilaian Kinerja Semester Ini Lalu Pilih Jadwal Observasi Biasanya Sudah Didiskusikan Dengan Sekolah Sekolah Kapan Kita Dapat Kunjungan Kapan Bisa Bukti Dan Kelas mana Yang Harus Didatangi Mata Pelajaran Apa Nanti Ini Tinggal Di Isi Lalu Bapak Ibu Jangan Lupa Mengunggah RPP Modul Ajar Atau Perangkat Asesmen Perangkat Asesmen Bisa Jadi Dikumpulkan Juga Dalam Modul Ajar Namun Ada Catatannya Adalah Maksimal Kapasitas 10 Bapak Ibu Harap Mengumpulkannya Maksimal 10 Dan Juga Bentuk RPD Setelah Bagian Ini Adalah Atasan Yang Akan Penilai Biasanya Setelah Bapak Ibu Diobservasi Nanti Atasan Akan Berikan Komentar Dan Sebagainya Lalu Bisa Melanjutkan Ke Bagian Selanjutnya Ini Contoh Rincian Observasi Setelah Ini Selesai Dari Atasan Maka Nanti Kita Tinggal Melanjutkan Ke Dokumen Lanjutan Kalau Sudah Observasi Nanti Akan Ada Tiga Pilihan Apakah Guru Sudah Melakukan Komunikasi Yang Positif Sudah Melakukan Strategi Sudah Membuat Atau Meningkatkan Aturan Kesepakatan Karena Ini Tiga Fokus Yang Diminta Ada Diminta Ada Kenapa Karena Awalnya Kita Memilih Ini Tadi Keteraturan Suasana Kelas Keteraturan Keteraturan Kelas Keteraturan Suasana Kelas Targetnya Tiga Target Pilihan Mungkin Kalau Yang Bagian Tadi Interaksi Kepada Itu Berbeda Lagi Nanti Targetnya Tapi Kalau Tidak Masih Masih Punya Minimal Tiga Target Prilaku Fokus Prilaku Kalau Tiga Ketiganya Sudah Dilakukan Badan Efektif Maka Pimpinan Akan Melakukan Memberikan Nilai Hijau Tapi Kalau Belum Dilakukan Atau Bahkan Dilakukan Tapi Belum Efektif Nanti Tergantung Dari Penilaian Atas Lalu Nanti Akan Ada Diskusi Tidak Lanjut Mengisi Refleksi Pertanyaan Refleksi Dari Yang Seperti Nanti Setelah Ini Bapak Ibu Kalau Misalnya Isinya Tadi Jawaban Belum Dilakukan Maka Nanti Akan Ada Pilihan Rekomendasi Belajar Di PMM Nanti Akan Disini Ada Beberapa Poin Poin Yang Harus Bapak Ibu Selesaikan Jadi Setelah Ini Maka Pelatihan Pelatihan Mandiri Yang Ada Di PMN Akan Menjadi Wajib Untuk Bapak Ibu Lakukan Kalau Rekomendasi Dari Atasannya Adalah Mengkurang Jadi Akan Menjadi Wajib Kalau Sekarang Bapak Ibu Boleh Milih Topik Mana Yang Mau Saya Kerjakan Bulu Topik Yang Mana Yang Gak Perlu Saya Kerjakan Kalau Sekarang Tapi Karena Ini Sudah Rekomendasi Dari Hasil Observasi Maka Bapak Ibu Wajib Melakukan Pelatihan Mandiri Sesuai Dengan Rekomendasi Sampai Selasai Bapak Ibu Memilih Tindak Lanjut Dari Dunia Belajar Setelah Refleksi Ini Maka Bapak Ibu Bisa Mengumpulkan Jadi Poin Ini Tindak Lanjut Observasi Yaitu Belajar Di PMN Harus Bapak Ibu Melakukan Setelahnya Biasa Bapak Ibu Mengisi Pertanyaan-pertanyaan Yang ada Lebih Kepada Refleksi Pertanyaan-pertanyaan Refleksi Kalau sudah Selesai Maka Di sini Akan Ada Keterangan 100% Melakukan Praktek Sementara Sampai Sini Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Mungkin Bisa Dilanjut Ke Sesi Tanya Jawab Untuk Prakteknya Bagi Bapak Ibu Yang Berkendala Untuk Mengakses PMN Bisa Ke Pusat Bantuan PMN Atau Juga Mungkin Dari Tim Kami Bisa Bapak Bapak Ibu Berkanya Kenapa Seperti Ini Mudah Mudahan Kami Bisa Mudah Mudahan Kami Bisa Menjawab Itu Ya Baik Sementara Itu dulu Saya Kembalikan Kepada Guzifa Mohon izin Guzifa Baik Terima kasih Pak Rizal Terima kasih Atas Pemaparan Pak Rizal Bapak Ibu Itulah Demonstrasi Dalam Pemisian Ekinerja Di PMN Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Mungkin Melihat Waktu Ini Sudah Pukul 5 Pak Rizal Kita Beri Kesempatan Kepada Dua Penanya Silahkan Yang Sudara Esen Dari Tadi Mungkin Ini Ada Mungkin Bisa Kepada Ibu Hairunisa Dipersilakan Untuk Membuka Mikrofonnya Kalau Di Pertanyaan Banyak Sudah Banyak Silahkan Mbak Hairunisa Sudah 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 Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bapak Mohon maaf Sampai Sejauh Ini Saya Belum Bisa Akses Ke IKinerja Di PMM Kemudian Sudah Menghubungi Pusat Bantuan Cuma Kadang Saya khawatir Aja Karena Teman-teman Yang Lain Sudah Membuat RHK Saya Khawatir Tertinggal Aja Sebelum Tanggal 3 Sebelum Akhir Januari Itu Pak Terima Kasih Di Sekolah Ibu Ibu Aja Yang Bisa Mengakses Atau ada Beberapa Guru Saya Aja Apa Ibu Mempunyai Dua akun Sebelumnya Atau mungkin Ibu Dapat Berpindah Pindah Tugas Atau Pindah Cinjang Sehingga Terlihat Ada Dua Akun Gitu Enggak Memang Dari awal Ibu Di sekolah Yang sama Jadi Akun Belajar Di sekolah Yang Sama Cuma Memang Sebelumnya Saya kan Tindah Ketempat Yang Baru Itu Dari 2021 Pak Oh Iya Maksudnya Di awal Awalnya Mendapatkan Akun Belajar ID Itu Tidak Di sekolah Sekarang Lupa Lupa Di Dapodic Bahasanya Itu Tidak Sesuai Dengan Data Yang Sekarang Biasanya Seperti Itu Atau Mungkin Terjadi Perbedaan Baik Itu Mungkin Yang Awalnya Tadi Guru SMP Misalnya Sekarang Jadi Kepala Sekolah SD Beberapa Teman Saya Yang Guru Pemerintah Seperti Itu Ada Kendala Di Sana Kenapa Karena Butuh Sinkron Proses Dan Mudah-mudahan Tanggal 15 Januari Tim PMM Dan Tim Konfirmasinya Itu Setelah 15 Januari Baru Akan Bisa Diakses Karena Mungkin Ada Semacam Trigger Yang Nanti Dia Mengecek Tapi Mohon Dipastikan Juga Memang Ibu Akun Dapodic Sudah Di Sekolah Tersebut Baik Itu Di Negeri Maupun Di Swasta Sama Harus Ada Di Dapodic Masing-masing Dan Akun Belajar ID Nya Juga Tercatat Di Satuan Pelajaran Tersebut Bagaimana Cara Mengeceknya Bapak Ibu Bisa Menanyakan Kepada Kepala Sekolah Bapak Ibu Kepala Sekolah Nanti Bisa Juga Masuk Kelaman Ini Saya Harus Kecilkan Karena Berkaitan Dengan Data Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Alaman Admin Belajar ID Dimana Disana Akan Ada Akun Akun Pastikan Akun Akun Bapak Ibu Sesuai Ada Di Satuan Pendidikannya Kalau Misalnya Di SD Tangerang Yaudah Tanyakan Kepala Sekolahnya Kalau Dialogin Akun Saya Ada Disana Kalau Misalnya Ada Berarti Nanti Harusnya Sudah Sesuai Dengan Sudah Sesuai Dengan Satuan Pendidikannya Biasanya Kalau masih Ada kendala Timnya Kemarin Sudah Menyatakan 15 Januari Nanti Akan Diperbarui Setelah 15 Januari Baru Bapak Ibu Coba Cek Karena Periodenya Masih Sampai 31 Jadi Masih Memungkinkan Untuk Bisa Terima kasih Terima kasih Betul Sekali Memang Banyak Sekali Kendala Yang Seperti Ini Kebetulan Terjadi Di Sekolah Saya Dan Ternyata Pada Akun CPKB Tidak Link Dengan Akun Belajar ID Terjadi Kendala Jadi Tidak Bisa Akses Ikinerja Di PNM Seperti Itu Baik Untuk Pernyataan Selanjutnya Saya Beri Kesempatan Kepada Ibu Maulia Dari SD Ciryu Kota Cilegon Silahkan Kalau Yang Di Chat Ini Saya Lihat Ada Yang Bertanya Tentang Apakah RHK Di PMM Bisa Diedit Gitu Ya Kalau Untuk Yang RHK Tadi Kalau Sudah Kita Mengajukan Yang Bisa Menyesuaikan Itu Hanya Atasan Tapi Kalau Atasan Sudah Sudah Menyutujui Saya Kebiasaan Meng-approve Kalau Atasan Sudah Menyetujui Sudah Tidak Bisa Diedit Sama Kemarin Saya Belum Menambahkan Satu Rencana Hasil Tambahan Yang Belum Saya Tambahkan Tapi Karena Sudah Disetujui Oleh Atasan Sudah Saya Tidak Bisa Menambahkan Ijin Bertanya Pak Silahkan Ibu Perkenalkan Saya Nenu Marwati Dari SD Negeri Dalam 3 Mau bertanya Tentang Isian Sertifikat Andai Saya Memiliki Dua Atau Tiga Sertifikat Yang Bertema Sama Temisal Hari ini Saya Mengikuti Webinar Tentang Pengisian Ekinerja Di PMN Saya Ingin Lebih Memperdalam Lagi Saya Ikut Lagi Ikut Lagi Andai Saya Mendapatkan Tiga Sertifikat Dengan Tema Yang Sama Bolehkah Itu Diisikan Semuanya Atau Hanya Satu Tema Saja Terima Kasih Bapak Sepertinya Bisa Selagi Sertifikatnya Memang Sesuai Di bidang Pendidikan Ada Keterangannya Di bidang Pendidikan Boleh Peningkatan Kompetensi Atau Mungkin Saya Sekarang Ibu Mengikuti Ini Nanti Ada Acara Lagi Ibu Ikuti Itu Bisa Menjadi Tagihan Bisa Di Upload Menjadi Bukti Dokumen Tapi Alangkah Sebenarnya Alangkah Baiknya Jika Temanya Berbeda Itu Hanya Ini Saja Karena Variasi Orang Berbeda Beda Boleh Juga Seperti Kita Memang Tidak Dibatasi Juga Yang 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 Bidang Pendidikan Jangan Sampai Dilewat Itu Seperti itu Kalau Menurut saya Tidak ada Masalah Kalau temanya Tapi Memang Disarankan Untuk tema Yang berbeda Misalnya Ibu Ekin Sembangan Yang Lain Misalnya Modul Ajar Itu Kan Akan Jadi Lebih Bervariasi Kegiatan Yang Diikuti Dan Juga Peningkatan Kompetensinya Kalau Temanya Sama Hanya Cuma Satu Tetapi Kalau Misalnya Ada Dua Tiga Tema Yang Berbeda Berarti Ibu Mendapatkan Peningkatan Kompetensinya Di Banyak Tema Itu Aja Mungkin Betul Pak Semestinya Seperti Itu Ini Karena Sehubungan Lagi Rame-ramenya Aja Dan Tentu Kita Harus Belajar Mandiri Tidak Menggantungkan Siapa-siapa Walaupun Itu Pada Ujungnya Nanti Harus Dibusyawarkan Bersama Di Lembaga Masing-masing Kalau Memang Itu Diperbolehkan Terima Kasih Kedepannya Pasti Kita Akan Melakukan Satu Kegiatan Upgrade Diri Yang Berbeda Terima Kasih Banyak Atas Penjelasannya Sama-sama Ibu Ya Mungkin Satu pertanyaan lagi Melalui Zoom chat Ada yang bertanya Bagaimana Dalam Melakukan Pelatih Mandiri Di Akun PMM Sendiri Aksi Nyata Itu terkadang Validasinya Lama Pertanyaan Teman-teman Bagaimana Untuk Pemenuhan Bukti Dukung Pengembangan Dirinya Silahkan Pak Saya rasa Nanti Ini Bisa Jadi Di Tahun 2024 Ini Pola Validasi Yang Sehatanya Akan Berbeda Dengan Pola-pola Yang Sebut Kenapa Karena Tadi Setelah Bapak Ibu Kepala Sekolah Melakukan Observasi Lalu Nanti Akan Muncul Rekomendasi Belajar Rekomendasi Belajar Yang Otomatis Mau tidak Mau Di PMM Harus Bapak Ibu Lengkapi Bapak Ibu Lakukan Dan Itu Bisa Jadi Nanti Ada Percepatan Penilaian Aksi Nyata Saat Ini Sebenarnya Sudah Lebih Lebih Cepat Ibu Citra Dan Kawan Kawan Merasakan Sudah Lebih Cepat Untuk Validasi Aksi Nyata Di Beberapa Pelatihan Mandiri Topik-topik Memang Tidak Semua Topik Karena Bisa Jadi Validator Aksi Nyatanya Itu Dibaginya Beda Topik Tidak Sama Misalnya Topik Yang Ini Validator Itu Sepuluh Topik Yang Satu Lagi Lima Gak Semuanya Sama Tapi Kemarin Infonya Di Semester Ini Kemungkinan Nanti Akan Ada Perbedaan Skema Validasi Aksi Nyata Yang Ada Di PMM Ya Baik Bapak Ibu Seperti Itu Ya Dan Mungkin Dalam Pengembangan Diri Ini Pak Rizal Tidak Hanya Melalui Pelatihan Mandiri Di PMM Tetapi Ada Banyak Kegiatan Kegiatan Lain Yang Bisa Bapak Ibu Pilih Dalam RHK Kedepannya Pada semester Ini Seperti Itu Baik Bapak Ibu Mungkin Saya Cukupkan Sampai Disini Kegiatan Diskusi Kita Karena Melihat Waktu Sudah Pukul Lima Lima Lewat Ini Kita Sudah Satu Jam Karena Tadi Ada Kendala Teknis Mohon Dimaafkan Bapak Ibu Silahkan Mungkin Pak Rizal Sebagai Penutup Silahkan Ya Baik Bapak Ibu Terakhir Dari Saya Bahwa Rencana Yang Bapak Ibu Rencanakan Di Ekinerja Ini Sebisa Mungkin Tujuannya Adalah Kepengembangan Diri Bapak Ibu Jangan Hanya Melihat Menyelesaikan Bukti Dukung Harus Ada Sertifikat Sekian Tapi Lebih Kepada Pengembangan Kenapa Karena Memang Dari Tim PMM Sendiri Juga Menginginkan Menyesuaikan Dengan Rekomendasi Yang Ada Berawal Dari Rapat Pendidikan Satuan Pendidikan Bapak Ibu Masing-masing Itu Muncul Rekomendasi Rekomendasi Yang Dipilihkan Khusus Untuk Bapak Ibu Di Satuan Pendidikan Jadi Pasti Akan Berbeda Dan Itu Yang Menjadi Arahan Kedepannya Bapak Ibu Melakukan Pengembangan Diri Jadi Fokus Kesana Jangan Sampai Justru Malah Tidak Menambah Baik Rapat Pendidikan Satuan Pendidikan Kita Justru Apa Yang Kita Lakukan Pengembangan Diri Belajar Kita Observasi Yang Kita Lakukan Di Kelas Refleksi Yang Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Satuan Pendidikan Kita Terlihat Dari Nilai Rapor Pendidikan Yang Meningkat Kalau Bapak Ibu Melakukan Pengambangan Diri Yang Maksimal Disana Insyaallah Peserta Diri Kita Pun Juga Akan Maksimal Jadi Lagi-lagi Akhir Dari Golnya Itu Sebenernya Kepada Pendidikan Yang Berpusat Kepada Siswa Jadi Mohon Bapak Ibu Juga Mengikuti Arah Hanya Kesana Jangan Sampai Wah Ini Berarti Kita Harus Tiap Hari Nyari Webinar Untuk Mengumpulkan Sertifikat Dan Sebagainya Tapi Sebenernya Lebih Kepada Fokus Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Pemudahan Dalam Menjalani Aktivitas Ini Dan Juga Bisa Meningkatkan Kemampuan Diri Kita Dan Juga Satuan Pendidikan Kita Masing-masing Terutama Itu Satuan Pendidikan Masing-masing Baik Baik Bik Guru Maupun Kepala Sekolah Itu Saja Dari Saya Ibu Siva Terima kasih Banyak Mohon maaf Jika ada Kesalah Baik Terima kasih Pak Rizal Baik Bapak Ibu Mungkin Apabila Bapak Ibu Di Sini Yang Masih Ada Pertanyaan Yang Belum Sempat Terjawab Oleh Kedua Materi Kita Sudah Kami Share Baik Itu Di Chat Grup WA Maupun Di Zoom Chat Tentang Di sini Link Pertanyaan-pertanyaan Yang akan Kami bantu Secara berkala Untuk Menjawabnya Lalu Diingatkan Kembali Kepada Bapak Ibu Yang Sampai Detik Ini Masih Sangat Aktif Berpartisipasi Pada Kegiatan Webinar Nanti Akan Ada Di Akhir Link Link Absen Dan Bapak Ibu Juga Akan Mendapatkan Sertifikat Langsung Oke Kepada Bu Citra Apakah Ini Sudah Bisa Dishare Silahkan Bu Citra Ya Halo Bapak Ibu Absen Dan Link Perkataan Saya Kirim WhatsApp Group Jadi Ditunggu Link Mohon Bersabar Karena Sedang Proses Jadi Akan Kami Segera Kirimkan Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Otomatis Mendapatkan Email Langsung Sertifikatnya Melalui Email Dicek Jadi Nanti Pengisian Nama Dan Emailnya Harap Jelas Jadi Nanti Akan Terkirim Melalui Email Bapak Ibu Sertifikat Berjumlah Berapa Tadi Bu Siva 6 JP Insya Allah Akan Berjumlah 6 Jam Pelatihan Dari Kegiatan Ini Jadi Ditunggu Bapak Ibu Mohon Bersabar Akan Segera Kami Kirimkan Lewat Email Bapak Ibu Jadi Email Penulisannya Bapak Ibu Jangan Sampai Salah Terima Kasih Itu saja Bu Siva Mungkin Satu lagi Bu Citra Dan Bapak Ibu Para Peserta Webinar Hari Ini Kami Nanti Akan Mengadakan Sesi Kedua Ya Bu Citra Untuk Membantu Bapak Ibu Dalam Pembuatan Bukti Dukung Bukti Karya Yang Akan Bisa Bapak Ibu Upload Nantinya Di Eki Nerja PMM Juga Ya Bu Citra Ya Mungkin Bisa Dispill Supaya Teman Teman Kira Kira Apa Ya Bukti Di Minggu Depan Seperti Itu Boleh Silahkan Bu Citra Siap Bapak Ibu Bisa Nanti Ikut Bergabung Lagi Di Minggu Depan Nanti Akan Kami Kirimkan Informasi Selanjutnya Nah Di Minggu Depan Itu Kami Akan Spill Spill Sedikit Ya Mengenai Buk 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 Cidra Mohon maaf Sepertinya putus-putus Tadi Di Tudem Ya Oh Oke Iya Ya Silahkan Bu Citra Ya Ditunggu Minggu Depan Nanti Kita Akan Informasikan Kapan Waktunya Kapan Nanti Di Sana Kita Akan Belajar Membuat Artikel Membuat Artikel Cerita Praktik Baik Bapak Ibu Pembelajaran Di Ya Seperti itu Jelas Bapak Ibu Ya Jadi Selain Selain Di sini Kita membantu Bapak Ibu Dalam Demonstrasi Pengisian Ekenerja Kita juga Akan Mengadakan Webinar Upaya Membantu Bapak Ibu Juga Dalam Ini ya Membuat Bukti Dukung Di PMM Seperti itu Mungkin Itu saja Ya Jika ada Pertanyaan Boleh nanti Kembali lagi Bisa melalui Link yang sudah Kita share Nanti kita akan Bantu menjawab Secara berkala Mungkin itu saja Oke Satu lagi Ibu Sipa Mohon maaf Tadi ada Ada chat Di link Chat nih Di Chatjum Yang tidak bisa Masuk ke Whatsapp group Bisa Jafri saya Nanti akan saya Masukkan ke Grup Yang ketiga Ya Saya akan kirim Nomor HP saya Di chat Jum Sama ini Yang Bapak Ibu Yang tergagung Di beberapa Grup Mohon satu Aja ya Jadi Iya Kita ada Tiga grup Nah ada juga Yang Di satu Ada Di dua Ada Iya Karena sama Aja ya Bapak Ibu Iya Informasinya Sama Sekarang memang Luar biasa Sekali nih Bapak Ibu Selalu semangat Antusiasnya Iya kita Sudah berjumlah Berapa Kita sudah berjumlah Absen itu Awal pendaftaran Sudah di Tiga ribu Hampir Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu Peserta Iya Untuk daftar hadir Nanti akan saya share Di WA Whatsapp group Ya Bapak Ibu Karena Biar semuanya Dapat Daftar hadir Dan mendapatkan Sertifikat Enam Jam Pelatihan Seperti itu Ya sudah jelas Bagaimana Ijin Ibu Citra Iya Mohon info Yang tadi Ketiga grup itu Apa saja Biar kami bisa Mengeksiskan diri Dalam satu grup Saja Ibu Citra Terima kasih Iya Baik Bapak Ibu Jika ada Di tiga grup Silahkan untuk keluar ya Karena disitu Ada tiga grup Whatsapp Bergema Ya bergema Jadi ada webinar Bergema Banten Ada tiga grup Silahkan yang Tiga-tiganya ada Untuk keluar Hanya satu grup Saja yang Bapak Ibu Pilih satu Pilih salah satu Betul Jika sudah ada Di grup satu Maka bisa keluar Di grup dua Dan dikritikan Seperti itu ya Yang khusus Bergema ya Ibu Iya Oke Terima kasih Ya Bapak Ibu Disini juga Kita akan Di setiap Minggunya Insya Allah Di dua minggu sekali Kita akan Membuat webinar Dimana disana Akan kita Spill semua Kegiatan-kegiatan Yang ada di PMM Ya Pokoknya Pantau terus Whatsapp grupnya Jadi Tinggal ditunggu Bagaimana Kedepan Kita akan Informasikan Oke Baik Ibu Siva Baik Terima kasih Ibu Citra Saya ucapkan Terima kasih juga Kepada Kedua Pemateri kita Hari ini Yang luar biasa Kepada Pak Buson Dan Pak Rizal Serta juga Ibu Citra Dan juga Teman-teman lainnya Tim penyelenggara Pada webinar hari ini Dan juga Peserta yang Sangat Antusias Luar biasa Mencapai Tiga ribuan Terima kasih Atas Partisipasinya Demikianlah Rangkaian Webinar Kali ini Maka Saya tutup Webinarnya Saya Sivan Nurhandayani Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf Terima kasih 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 Silahkan Silahkan Terima kasih Ibu Terima kasih semuanya Ijinnya ya Bu Ijinnya ya Bu Kita akan dikirim ya Bu materinya sama link absennya Iya Bu nanti kita akan kirim link absen dan materinya Kedua materi kita Waalaikumsalam 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 Saya sudah masuk grup Bu Tapi belum bisa Bu Terima kasih Bapak Ibu Kita akan kirim kepada dua orang yang sudah terpera Tapi belum di asesi nih Belum dibuka Kenapa gitu Pak? Absen Bu Saya gak bisa ngebsen karena saya gak masuk grup Tadi ada pemberitahuan Banyak siapa yang belum masuk grup Apa istilahnya Ikut Apa ya Mencatat itu ya Nomor WA Saya sudah catat nomor WA-nya Tolong di respon Terima kasih Iya Bu Bapak Pasti saya respon Sebentar ditunggu ya Betul ya Bu Cita Betul Ditunggu ya Bapak Nanti akan saya Akan saya kirimkan grupnya Siap Terima kasih Ibu Mohon Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Banyak nih Yang japri saya Wah Luar biasa Bu Cita Antusiasnya teman-teman ini Langsung aja japri saya ya Bapak Ibu Untuk dimasukkan ke dalam grup Jadi ada beberapa grup yang Misalnya Ibu ada di tiga grup Silahkan keluar Jadi hanya satu grup ya Untuk link absen Ditunggu di WhatsApp Pak Busron dan Pak Rijal Masih ada monitor Siap Bu Citra Stand by Oke Boleh silahkan Bapak Ibu Tapi masih Aduh Aduh Terima kasih Sampai jumpa di video 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.